Unrivalet Medicine God Season 73 Bab 731 Menstabilkan Pijakan Ketua Dewa Benar-Benar Brilian Dengan harga pil obat ini diturunkan, itu menarik lebih banyak orang untuk datang dan membeli pil obat tier 5 ini. Pada tingkat ini, penjualan kami mungkin akan menjadi beberapa lusin persen lebih dari sebelumnya. Manajer perusahaan perdagangan surga takdir dipenuhi dengan kekaguman terhadap Zuo Xin di dalam hatinya ketika dia melihat kerumunan orang. Zuo Xin tersenyum dan berkata, menurunkan harga secara normal, itu menurunkan status Anda sendiri. Tapi begitu lawan muncul, kami menurunkan harga terjadi tanpa usaha ekstra. Omong-omong, kami masih harus berterima kasih pada Ye Yuan ini. Tetapi metode semacam ini dapat hanya digunakan untuk sementara waktu. Itu akan merugikan tanpa manfaat dalam waktu yang lama. Yang mulia bijak. Huhu, tidak perlu mengjilat. Kita sudah membuat langkah kita di pihak kita. Langkah selanjutnya akan sampai ke Alkimia Sein Hei, kata Zuo Xin sambil tersenyum. Zuo Xin menyadari ketidaksenangan Hei Su Ming terhadap Ye Yuan. Oleh karena itu, dia pasti akan membuat Ye Yuan tidak sanggup menanggung konsekuensi dari kegagalan hari ini. Kumpulan kombinasi ini mendarat, dia tidak percaya bahwa seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya dapat menahannya. Di toko mereka, manajer Fragrant Medicine Pavilion berkata dengan wajah marah, perusahaan perdagangan surga takdir ini terlalu tak tahu malu. Ini adalah pembukaan pertama kami untuk bisnis, dan mereka menggunakan tindakan semacam ini. Terlalu berbahaya. Manajer Fragrant Medicine Pavilion adalah lelaki tua yang dilihat Ye Yuan pada hari itu ketika dia pergi ke perusahaan perdagangan meteor. Nama pria tua itu adalah Li Hui Seng, dia adalah seorang manajer dengan catatan layanan dan kredensial yang sangat panjang di perusahaan perdagangan meteor. Tenaga Ye Yuan sangat terbatas untuk pavilion obat harum yang begitu besar. Tapi Kian R sangat mementingkan kolaborasi ini, praktis menuangkan seluruh kekuatan perusahaan perdagangan meteor ke pavilion obat harum. Mengenai hal ini, Ye Yuan tidak menolak. Hal seperti manajemen ini sebenarnya bukan keahliannya. Seorang master berspesialisasi dalam bidangnya sendiri. Ye Yuan tidak suka menempelkan hidungnya ke bidang lain untuk segalanya. Li Hui Seng memang sangat berpengalaman di bidang ini. Perusahaan perdagangan meteor berjalan buruk bukan karena manajemennya buruk. Tentu saja, pavilion obat harum yang begitu besar, Ye Yuan tidak mungkin membiarkan perusahaan perdagangan meteor menempati sarang yang bukan milik mereka. Dia mengatur agar Yu Ming menjadi asisten Li Hui Seng. Itu belajar atas nama, tetapi sebenarnya, ada juga maksud untuk memantau manajemen. Yu Ming tidak akan pernah bermimpi bahwa dia akan mampu mengelola toko obat sebesar itu suatu hari. Selama Ye Yuan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di jalan kekuasaan kuno ini, Yu Ming dapat dikatakan melayang ke langit dalam satu penjelmaan, menikmati semua perilaku kekayaan dan kemuliaan. Berada di sekitar Li Hui Seng, dia tidak perlu bertanggung jawab kepada Li Hui Seng. Dia hanya bertanggung jawab kepada Ye Yuan. Mengenai hal ini, perasaan terima kasih Yu Ming terhadap Ye Yuan sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Investasi di Ye Yuan saat itu terlalu berharga. Tenaga Ye Yuan kurang. Dia bahkan menerima saudara laki-laki Yu Ming, Cheng Jiang, juga. Kedua orang berhenti dari tugas menjaga kolam kenaikan dan dengan sepenuh hati tinggal di sini di sisi Ye Yuan. Jika yang lain, ingin melepaskan diri dari tentara penjaga kota secara alami tidak mudah. Tapi setelah Ye Yuan memberitahu Luo Fang, ini hanya sepotong kue. Terlepas dari ini, Ye Yuan bahkan membantu Rendong dan Xiao Ruyan mendapat dua token identitas. Dengan cara ini, mereka dapat muncul secara terbuka di depan orang-orang. Saat itu ketika mereka naik, Ye Yuan takut menimbulkan masalah dan menjaga Lu Air dan sisanya ke pagoda surga luas di persimpangan terakhir. Sekarang, Ye Yuan dianggap telah mendapatkan pijakan kokoh di kota kekuasaan kuno. Mendapatkan dua token identitas tentu saja tidak sulit. Dengan ini, tenaga di pihak Ye Yuan sudah cukup. Melalui periode pelatihan, Xiao Ruyan dan Rendong keduanya menerobos ke alam Raja Alkimia. Di bawah bimbingan Ye Yuan, kekuatan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan Raja Alkimia biasa. Membiarkan mereka memurnikan pil obat TR4 dapat dicapai. Sekelompok orang sibuk tetapi mereka sangat kesal terhadap tindakan perusahaan perdagangan surga takdir. Suosin orang tua itu cerdas dan merencanakan sesuatu yang buruk. Tuan Ye menantang mereka tepat di seberang toko mereka. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan kita tumbuh tanpa pengawasan. Menggunakan cara tercelah semacam ini juga masuk akal. Ketika meteor trading kita rombongan baru saja tiba di Ancient Opulence City, kami ingin mendapatkan pijakan di Ancient Opulence Street juga. Bukankah kita juga dihancurkan oleh mereka sampai kita hanya bisa pergi ke tempat lain? Jika tidak seperti ini, bagaimana kita bisa mungkin tidak bisa membuka situasi sampai sekarang? Kian R berkata. Sangat jelas, bahkan Kian R juga mengakui bahwa Suosin ini sangat tangguh. Untuk dapat mengembangkan Heaven's Destiny Trading Company ke tingkat ini, Suosin berkontribusi besar. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, tidak perlu mengeluh lagi. Jika mereka tidak mengambil tindakan, itu akan menjadi aneh. Menjual diskon seperti ini juga tidak dianggap banyak. Saya pikir Heaven's Destiny Trading Company kemungkinan masih memiliki kartu lain untuk dimainkan. Kian R terkejut ketika dia mendengar itu dan berkata, masih ada langkah-langkah lain. Ini, ukuran seperti apa itu? Ye Yuan baru saja akan berbicara, ketika dia melihat keluar pintu dan berkata sambil tersenyum, bukankah sudah di sini sekarang? Kelompok itu memandang ke arah pintu masuk dan melihat tujuh hingga delapan orang membanjiri dalam pavilion obat harum secara bersamaan. Tujuh hingga delapan orang ini semuanya mengenakan pakaian alkemis. Enam bintang di dada mereka sangat mempesona. Dan salah satu dari mereka bahkan memiliki tujuh bintang di lencana. Tanya, siapa yang bisa melakukannya selain He Suming? Tujuh hingga delapan orang ini, yang dengan kekuatan terendah adalah leluhur alkimia tingkat menengah juga. His, Ancient Opulence City hanya memiliki total sekitar 10 pusat kekuatan leluhur alkimia. Tujuh datang sekaligus. Alchemy Sein dia benar-benar terampil. Ye Yuan, aku berkata untuk memindahkan pembangkit tenaga listrik Alchemy Ancestor perusahaan perdagangan meteor kita, tetapi kau baru saja menolak. Sekarang, kita akan menderita kerugian besar, kan? Kian R menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Perusahaan perdagangan meteor secara alami memiliki pembangkit tenaga listrik leluhur alkimia juga. Selain itu, itu bahkan leluhur alkimia tingkat tinggi. Berkolaborasi dengan rencana ini, Kian R berencana untuk membiarkannya datang dan menahan benteng di pavilion obat harum tetapi ditolak oleh Ye Yuan dengan tegas. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, hanya beberapa leluhur alkimia. Tidak dihitung sebagai apapun. Hanya beberapa leluhur alkimia. Kian R tidak bisa berkata-kata. Anda sendiri hanya di Alchemy Sovereign Realm, oke. Selain itu, penguasa alkimia ini bahkan seorang penguasa alkimia tanpa rencana alkemis. Mereka tidak bisa memperbaiki pil obat tier 6, jadi mereka ditakdirkan untuk dihancurkan oleh leluhur alkimia ini, apalagi bahwa sein alkimiawan masih memelototi mereka seperti harimau yang sedang memoceh. Ye Yuan, pria tua ini mendengar bahwa toko barumu dibuka untuk bisnis dan secara khusus mengundang beberapa orang di barisan yang sama untuk membayar upeti. Apa, kami tidak disambut? He Suming menyambut Ye Yuan dengan senyum lebar dari jauh, agak seperti teman lama. Hanya saja orang bodoh juga tahu bahwa He Suming adalah seekor musang yang memberi hormat kepada ayam, tanpa niat baik. Perusahaan perdagangan surga takdir berada dikebalikan dari alkimia sein perusahaan perdagangan surga takdir. Bagaimana mungkin dia ada di sini untuk mendukung pavilion obat harum? Menantang Dojo lebih seperti itu. Para seniman bela diri yang mengelilingi dan menonton di luar menjadi bersemangat sekaligus. Mereka tidak menyangka bahwa ini hanyalah pembukaan hari pertama untuk bisnis dan kedua belah pihak sudah memiliki pedang yang ditarik dan busur ditarik. Alchemy Sein dia bergerak secara pribadi. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Pavilion obat harum ini tidak akan ditutup pada hari pertama dibuka untuk bisnis, bukan? Ye Yuan maju untuk menyambut dengan senyum juga, berkata dengan suara yang jelas, jika ada teman yang datang untuk memberi selamat, pavilion obat harum secara alami paling ramah. Tetapi jika ada anjing gila yang datang untuk menggonggong dengan gila, kita akan secara alami sajikan dengan tongkat pemukul anjing. Alchemy Sein Hei, aku bertanya-tanya kamu jenis apa? Perusahaan perdagangan takdir surga telah lama menyaksikan lidah tajam Ye Yuan sebelumnya dan memiliki persiapan mental yang cukup saat ini. Dia tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, beberapa orang di baris yang sama mendengar bahwa toko obat yang cukup kuat untuk menyaingi Heaven's Destiny Trading Company dibuka di Ancient Opulence Street. Pasti ada master jalur alkimia dengan kekuatan menakjubkan yang menahan benteng. Kami datang hari ini ingin menjadi saksi kekuatan master alchemy part ini. Ye Yuan, aku bertanya-tanya di mana master part alchemy ini? Bab 732. Melihat tindakan provokatif semacam ini, alis Jun Tianyu sedikit bersatu. Menjelang He Suming ini, dia tidak memiliki kesan yang baik. Demi penyakit Liu Yiru, Jun Tianyu pernah mampir untuk mengunjungi He Suming sebelumnya. Tetapi karena dia suming menghargai bulunya, dia tidak mau mengambil tindakan. Dia suming takut dia tidak bisa menyembuhkannya, jadi dia tidak berani mengambil tindakan. Terakhir kali Ye Yuan pergi untuk merawat Gu Qing, sikap He Suming membuat Jun Tianyu semakin membencinya. Siapa yang tahu kalau pria ini benar-benar datang untuk memprovokasi lagi hari ini, akhirnya membuatnya marah. He Suming, pavilion obat harum sedang dibuka untuk bisnis hari ini. Apakah kamu menganggap Juni ini seperti ini? Jun Tianyu mendengus dingin, niat pedang yang kuat terlepas tanpa sadar. Ekspresi He Suming sedikit berubah, tetapi dia melakukan yang terbaik untuk menjaga eksterior tetap tenang dan berkata, Saudara Jun mengatakan ini, dapat dilihat bahwa pavilion obat harum tidak memiliki kepercayaan diri. Saudara Jun dapat mengirim saya berkemas hari ini. Tetapi setelah hari ini, saya akan melihat apakah ada orang yang berani datang ke pavilion obat harum untuk membeli sesuatu. Alis Jun Tianyu berkerut ketika dia mendengar itu, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia tahu bahwa keraguan tentang pavilion obat harum di luar sekarang cukup besar. Jika mereka menghindari dan tidak bertarung hari ini, itu mungkin akan benar-benar seperti yang dikatakan He Suming, tidak ada yang akan datang dan membeli barang-barang mereka. Membuka dan menjalankan bisnis, yang ditekankannya adalah harmoni melahirkan kekayaan. Bahkan jika kekuatan bela diri Jun Tianyu lebih besar, dia juga tidak bisa meyakinkan orang lain dari hati. Meskipun dia jelas tahu bahwa He Suming tidak memiliki niat yang baik, gelarnya Saint Alchimia ada di sana. Tidak apa-apa jika mereka bertarung, tapi reputasi pavilion obat harum akan sangat busuk. Kepanikan dalam hati He Suming menghilang ketika dia melihat situasi dan berkata sambil tersenyum, kami datang hari ini murni untuk berkomunikasi dan bertukar catatan di antara para alkemis. Mengapa Brother Jun harus begitu pemarah? Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba bersuara, gaya komunikasi seperti apa yang diinginkan Alchimia Saint dia inginkan. Nyatakan saja dengan jelas itu akan dilakukan. He Suming diam-diam senang ketika melihat Ye Yuan menerima tantangan. Tapi dia berpura-pura terkejut di wajahnya dan berseru, N. Mungkinkah ahli di pavilion obat harum itu adalah Ye Yuan sendiri? Ini. Mungkinkah pavilion obat harum yang besar seperti milikmu bahkan tidak memiliki Alchimia pembangkit tenaga listrik leluhur menahan benteng? Ini juga terlalu buruk, kan? Dengan ini, seniman bela diri di sekitarnya tidak dapat membantu berdiskusi dengan lembut. Apa? Aku bahkan berpikir bahwa rumor itu salah. Membuka toko obat besar di tempat yang paling ramai di Ancient Opulent Street, bagaimana mungkin tidak ada satu pun leluhur Alchimia. Melihatnya sekarang, itu benar. Toko obat bahkan tanpa leluhur Alchimia, bisakah pil obat yang dijual dimakan? Ini. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal, untuk benar-benar berani membuka toko obat dengan kekuatan seperti ini. Lebih baik kita pergi ke Heaven's Destiny Trading Company yang berlawanan untuk membeli pil obat. Meskipun rumor mengatakan bahwa pavilion obat harum bahkan tidak memiliki nenek moyang Alchimia, semua orang sebenarnya tidak benar-benar mempercayainya. Untuk berani menantang Heaven's Destiny Trading Company, seseorang setidaknya harus memiliki leluhur Alchimia tingkat tinggi yang menahan benteng juga, kan? Berantakan sekitar setengah hari, dan hanya ada satu penguasa Alchimia. Bahkan jika Alchemy Soverein ini lebih abnormal, apa gunanya? Kian R. ingin menemukan lubang di tanah untuk dijelajahi. Kerangka di lemari mereka terbuka dengan ini. Dia merasa wajahnya terlempar jauh ke tempat neneknya. Bahkan untuk pil obat yang tidak dapat disuling, mempekerjakan leluhur Alchimia perusahaan perdagangan meteor mereka untuk mengenakan fasad juga bagus. Sekarang, semuanya bagus. Bagaimana bisa seorang Alchimia Soverein meyakinkan publik? Ye Yuan tersenyum dengan sangat tenang dan berkata, secara alami ada nenek moyang Alchimia. Tetapi karena berbagai alasan, dia tidak dapat membuatnya hari ini. Semua orang, apa perdagangan pavilion obat harum saya adalah pil obat tier 5. Tetapi kami juga menerima tier 6 transaksi pil obat. Namun, pil obat tier 6 harus dipesan terlebih dahulu, dan obat-obatan roh disediakan sendiri. Semua orang yakin. Pil obat tier 6 yang diproduksi oleh Fragrant Medicine Pavilion benar-benar lebih baik daripada toko lain di kuno kota kemewahan. Hehe, sentimen yang terdengar sangat bagus. Sebelum menyombongkan diri, kamu juga tidak bisa mengukur kekuatanmu. Bukankah kata-kata ini diucapkan dari mulut seorang Alchimia Soverein kecil yang lemah, lelucon terbesar di dunia? Sebuah pembangkit tenaga listrik leluhur Alchimia tertawa dingin ketika dia mendengar itu. Ini adalah leluhur Alchimia tingkat tinggi bernama Sukide. Kekuatannya adalah yang kedua setelah He Su Ming di antara kelompok leluhur Alchimia ini, dia tidak bisa diremehkan. Ye Yuan mengambil beberapa pil obat. Pil obat ini mengejutkan semua pil obat tier 6. Meskipun pembangkit tenaga listrik leluhur Alchimia di pavilion obat kami tidak dapat datang ke sini, dia meninggalkan beberapa pil obat tier 6. Beberapa dari kalian semua mengklaim sebagai leluhur Alchimia. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang mampu memperbaiki standar obat tier 6 ini. Pil, Ye Yuan berkata dengan dingin. Tingkat 6 tingkat transcendent. His. Begitu pil obat muncul, He Su Ming dan yang lainnya, ekspresi mereka semua berubah. Beberapa pil obat di tangan Ye Yuan sebenarnya semua adalah pil obat tingkat transcendent tier 6 tanpa terkecuali. Meskipun orang-orang ini adalah kekuatan besar Alchimia Ancestor, untuk ingin memperbaiki tingkat transcendent tier 6, itu masih sedikit kuat. Bahkan He Su Ming Sein Alchimia ini harus bergantung pada keberuntungan untuk memperbaiki tingkat transcendent tier 6 juga. Jumlah pil obat tingkat transcendent tier 6 di seluruh kota kekuasaan kuno mungkin juga sebanyak di tangan Ye Yuan. Bisa dibayangkan betapa berharganya nilai-nilai transcendent tier 6 di tangan Ye Yuan ini. Bagaimana mungkin bocah ini menemukan begitu banyak pil obat yang transcendent? He he, sepertinya Meteor Trading Company secara khusus memindahkan sejumlah besar pil obat transcendent dari tempat lain untuk kepentingan pavilion obat harum ini. Bisakah beberapa pil obat transcendent bermutu mengintimidasi kita? He Su Ming adalah yang pertama bereaksi dan berkata dengan senyum dingin. Dalam pandangannya, nilai transcendent tier 6 Ye Yuan hanya bisa ditransfer dari tempat lain oleh perusahaan perdagangan Meteor. Kalau tidak, siapa lagi yang bisa memperbaiki begitu banyak pil obat tingkat transcendent tier 6 di kota kemewahan kuno ini? Tapi Ye Yuan tertawa ketika mendengar itu dan berkata, begitukah? Aku bisa berjanji pada semua orang di sini bahwa pil obat tier 6 yang dipesan khusus dari Fragrant Medicine Pavilion, siapkan tiga set obat roh sendiri. Pil obat terburuk yang berubah ke semua orang juga akan menjadi tier 6 bermutu tinggi. Ketika kata-kata ini keluar, hadirin menjadi gempar. Janji semacam ini benar-benar terlalu mendominasi. Bahkan perusahaan perdagangan takdir surga tidak berani dengan mudah membuat janji semacam ini juga. Leluhur alkimia memurnikan pil obat tier 6, jika bukan pil obat biasa, ada kemungkinan sangat besar untuk menghancurkan pil obat. Hanya tiga set obat roh yang dapat menjamin setidaknya tier 6 bermutu tinggi. Janji semacam ini benar-benar terlalu percaya diri. Wajah He Suming hitam seperti bagian bawah bot. Jika pavilion obat harum benar-benar memiliki kemampuan seperti ini, siapa yang masih akan pergi ke Heaven's Destiny Trading Company untuk membeli pil obat di masa depan? Ye Yuan, bukankah kamu membual terlalu keras di sini? Hati-hati menamparkan dirimu ketika kamu tidak bisa melakukannya ketika saatnya tiba. He Suming mencibir sambil berkata dengan wajah hitam. Alkimia Sein dia benar-benar suka khawatir. Apakah aku bisa melakukannya atau tidak, waktu secara alami akan membuktikan segalanya. Hari ini, aku mengirim berita. Semua orang yang hadir semua bisa menjadi saksi. Itu, kami akan memberikan kompensasi seratus kali lipat dari nilai obat roh. Ye Yuan berkata dengan gagah. Mur-mur. Kata-kata Ye Yuan menyulut seniman bela diri sekitarnya sekaligus. Harga obat roh tier 6 tidak murah untuk memulai. Jika kompensasi sesuai dengan seratus kali, sekali atau dua kali masih baik-baik saja. Jika jumlah kali naik, bahkan raksasa kolosal seperti Heaven's Destiny Trading Company mungkin tidak akan mampu membelinya juga. Janji Ye Yuan ini terlalu ekstrim. Baik paviliun obat harum runtuh secara langsung, atau paviliun obat harum melonjak ke langit dalam satu gerakan. Jika Ye Yuan benar-benar bisa melakukannya, Heaven's Destiny Trading Company kemungkinan akan terdorong ke bawah juga. He Suming sendiri juga tidak lagi tenang. Dia tidak bisa memahami apakah Ye Yuan benar-benar memiliki kepercayaan diri ini, atau dia menunjukkan kekuatan kosong. Bab 733 banding 733 Aku ingin memesan satu pil Tiger Tiger tingkat 6. Aku ingin memesan satu pil kebonroh jantung kudus. Aku ingin memesan di muka. Bahkan seniman bela diri Boundless Realm tidak lagi bisa tetap tenang ketika mereka melihat begitu banyak pil obat Transcendent. Pil obat tingkat Transcendent, apa artinya ini? Ini adalah jaminan. Jaminan bahwa pil obat ini mampu mencapai batas kemanjuran obat. Di depan pil obat tingkat Transcendent, tidak ada yang bisa menjaga ketenangan. Untuk sesaat, seluruh paviliun obat harum jatuh ke dalam kekacauan. Di sini, di bawah sana, semua seniman bela diri Boundless Realm ingin memesan perapil TR6 obat. Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas, semuanya, jangan tergesa-gesa. Kalau tidak, kami benar-benar tidak akan menerima permintaan Anda. Mereka dengan niat, pergi ke sana untuk berbaris dan mendaftar. Baj pertama hanya menerima perapesanan dari seratus pelanggan. Bawa obat-obatan roh dan formula pil ke paviliun obat harum dalam waktu tiga hari. Setengah bulan kemudian, paviliun obat harum akan mengirimkan baj pil obat ini bersama-sama, dan kami akan menerima pesanan untuk baj kedua orang pada saat itu. Semua orang yakin, sebelumnya, saya katakan bahwa yang terendah adalah pil obat tingkat tinggi. Sebenarnya, mayoritas harus semua kelas atas, bahkan mungkin kelas atas. Sedangkan untuk tingkat tinggi, harus lebih rendah. Jika kita benar-benar hanya dapat memperbaiki pil obat bermutu tinggi, semuanya, tolong jangan pikirkan. Setelah kata-kata ini diucapkan, para seniman bela diri rilem tanpa batas berteriak satu demi satu dalam terburu-buru gila untuk menjadi yang pertama dan berbaris di satu sisi. Kata-kata Ye Yuan membuat masing-masing dan setiap dari mereka bahkan lebih luar biasa senang. Kemungkinan tingkat tinggi sangat rendah, dengan mayoritas tingkat tinggi, bahkan mungkin tingkat tinggi. Janji semacam ini sudah cukup untuk membuat semua seniman bela diri menjadi gila. Ketika He Suming melihat adegan ini, wajahnya langsung menjadi hitam seperti bagian bawah pot. Ye Yuan, kamu membual begitu banyak, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Jika kamu tidak bisa menyerahkan pil obat setengah bulan kemudian, aku akan melihat wajah apa kamu masih harus memiliki pijakan di Ancient Opulence Street. Dalam pandangan He Suming, Ye Yuan benar-benar menamparkan wajahnya sendiri agar terlihat mengesankan. Para leluhur alkimia yang hadir ini semua adalah tokoh yang sangat tangguh. Tetapi belum pernah ada orang yang berani membuat janji semacam ini sebelumnya. Seorang penguasa alkimia kecil yang lemah sebenarnya merajalela sejauh itu. Janji semacam ini hanya menamparkan wajah para leluhur alkimia ini. Orang harus tahu bahwa pil obat yang bermutu tinggi dan yang terpenting pada dasarnya harus bergantung pada keberuntungan. Terutama pil obat transen dan tingkat, kemungkinan muncul sudah mendekati nol. Tapi Ye Yuan mengatakan bahwa kemungkinan obat bermutu tinggi sangat rendah, sementara mayoritasnya adalah pil obat bermutu tinggi. Di mana janji semacam ini menempatkan mereka, leluhur alkimia ini. Heh, untuk berani membuat janji semacam ini, sepertinya pavilion obat harum benar-benar memiliki orang yang mampu membantunya. Aku ingin tahu apakah pemilik Ye dapat memundangnya keluar atau tidak membiarkan semua orang memperluas pengetahuan kita. Su Kide serius tidak tahan dengan itu dan bersuara. Ye Yuan berkata, Aku sudah mengatakan bahwa dia tidak ada hari ini. Apakah kamu tidak menempatkan orang di tempat di sini? Selain itu, bagaimana seorang alkemis yang bisa dengan santai memperbaiki pil obat tingkat tinggi menjadi sampah seperti kalian dapat bertemu kapan saja Anda inginkan. Tiba-tiba, kata-kata Ye Yuan menjadi sangat tajam, langsung membuat kelompok leluhur alkimia ini menjadi sampah. Kamu, sombong, benar-benar terlalu sombong. Alkimia Soverein kecil yang sangat kecil benar-benar berani untuk membuat pernyataan kurang ajar kepada leluhur alkimia. Jika kita, leluhur alkimia ini, adalah sampah, lalu apa yang kamu lakukan? Mungkinkah itu membudidayakan sampai hari ini? Kamu tidak. Bahkan tidak tahu urutan kekuasaan belum sempurna. Su Kide adalah yang pertama bereaksi dan langsung tersedak oleh Ye Yuan. Peringkat alkemis sangat ketat. Ketika alkemis tingkat rendah melihat alkemis tingkat tinggi, bagi mereka untuk bertindak dengan tingkah laku murid juga sangat umum terlihat. Alkemis adalah pekerjaan yang sepenuhnya bergantung pada akumulasi, pengalaman, dan pengetahuan yang diperoleh. Semua ini membutuhkan waktu untuk membawa kesuksesan. Bagi para alkemis yang ingin melompati kerajaan dan mengalahkan lawan mereka, itu jauh lebih sulit daripada seniman bela diri. Jadi dalam kondisi normal, bahkan di ranah yang sama, antara peringkat awal, peringkat menengah, dan peringkat tinggi, ada kesenjangan yang sangat besar juga. Eksistensi menantang surga seperti Ye Yuan benar-benar dalam minoritas. Tentu saja, jika seorang alkemis dapat mengakui seorang kaisar alkimia di tingkat Ye Yuan sebagai tuan, titik awal mereka secara alami jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para alkemis biasa ini. Hanya pada saat itu, apakah ada kemungkinan untuk menyeberang wilayah kepertempuran? Ye Yuan berkata dengan angkuh, Aku hanya menghormati yang kuat. Kekuatanmu terlalu lemah. Di mataku, ini benar-benar sampah. Mengapa aku harus menghormati kalian semua? Lagi pula, kalian semua jelas di sini untuk menantang Dojo. Masih ingin berbicara tentang mematuk pesanan dengan saya. Tidakkah Anda menganggapnya menggelikan? Bagus-bagus-bagus. Kata-kata Ye Yuan benar-benar membuat Sukide marah. Dia mengucapkan tiga, kebaikan berturut-turut, menggertakkan giginya dengan kebencian, dan berkata, penguasa alkimia kecil yang sangat kecil benar-benar berani mengucapkan ocehan liar. Saya ingin melihat kemampuan apa yang harus Anda berani panggil kami, sekelompok pusat kekuatan leluhur alkimia, sampah. Membual membutuhkan keberanian untuk membanggakan. Berani bersaing atau tidak? Ye Yuan berkata dengan menghina, bersaing dengan sekelompok sampah seperti kalian, kamu belum cukup berkualitas. Hahaha, siapa yang tidak tahu bagaimana berbicara besar? Kamu mengatakan ini, apakah itu kebobolan? Sukide berkata sambil tertawa besar. Kebobolan, kamu terlalu banyak berpikir. Yang ku maksud adalah levelmu hanya cocok untuk bertarung dengan murid-muridku. Rendong, Ruyan, kemarilah. Rendong dan Xiao Ruyan membeku ketika mereka mendengar itu. Mereka juga tidak berharap dipanggil oleh Ye Yuan saat ini, tiba di sisi Ye Yuan dengan kosong. Melihat adegan ini, wajah Sukide menjadi hijau. Tapi Ye Yuan tidak peduli dengan ekspresinya. Dia menginstruksikan keduanya, kalian berdua, mendidik mereka dengan baik apa yang disebut alkemis. Meskipun keduanya mengikuti Ye Yuan untuk waktu yang sangat lama dan tahu bahwa kekuatan Ye Yuan luar biasa, berurusan dengan leluhur alkimia ini seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi untuk membiarkan mereka melakukannya, mereka agak gelisah. Tetapi di depan begitu banyak orang, mereka juga tidak bisa menyerah. Mereka hanya bisa menguatkan kulit kepala mereka dan berkata, Ya, Tuan. Uhuhu. Dengan ini, banyak orang tidak bisa menahannya dan langsung tertawa. Kian Er tidak bisa menahan tawa, seluruh orangnya gemetar dengan tawa, dan berkata kepada Penatua Duan disamping dengan suara rendah, Ye Yuan ini benar-benar terlalu buruk. Bahkan untuk bisa datang dengan gerakan buruk semacam ini. Dia tidak pergi sendiri tetapi membiarkan dua muridnya naik. Membuat dua raja alkimia bersaing dengan leluhur alkimia, bahkan jika mereka kalah, Sukide mungkin akan mendapatkan bau busuk di seluruh dirinya juga. Penatua Duan menggelengkan kepalanya juga dan berkata sambil tertawa, bocah ini memang memolok-olok. Tapi ini sangat praktis. Dengan ini, Sukide dikecam dengan kejam tetapi tidak bisa menyelesaikannya. Sukide marah sampai dadanya bagai embusan kepulan. Hanya setelah beberapa waktu, dia menarik nafas dan berkata dengan marah, Ye Yuan, kau. Kau menggertak orang lain terlalu jauh. Kau membiarkan dua bayi raja alkimia rilem bersaing dengan orang tua ini, ini menghina orang tua ini astaga. Alkimia Sein He, aku merekomendasikan untuk menggabungkan semua perusahaan dagang di seluruh kota dan memboykot pavilion obat harum ini. He Suming juga tidak berharap bahwa Ye Yuan akan datang dengan pukulan rendah seperti ini. Tapi di luar amarahnya saat ini, dia agak dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa setelahnya. Jika itu dia memprovokasi Ye Yuan sekarang, mungkin akan lebih canggung saat ini, kan? Namanya yang termasyur hampir hancur di tangan ini. Mendengar Su Kide berkata demikian, He Suming segera menjawab, Ye Yuan, kau terlalu merendahkan diri. Untuk benar-benar menghina senior seperti ini. Hari ini, aku. He Suming belum selesai berbicara ketika dia diinterupsi oleh Ye Yuan dengan kasar. Ye Yuan berkata, Alchemisen He, Ye Yuan ini tidak memiliki niat bercanda. Bukankah kalian semua di sini untuk menantang Dojo? Aku akan memberimu kesempatan ini hari ini. Mari kita bersaing untuk tiga putaran, bagaimana dengan itu? Bab 734 Oh, bersaing selama tiga putaran, bagaimana cara bersaing? He Suming bertanya dengan agak tertarik. Terserah kamu untuk mengambil. Mari kita serang tentara melawan tentara, umum melawan umum. Kamu bersaing dengan saya. Kemudian pilih dua di antara sampah ini leluhur Alchimia untuk bersaing dengan murid-murid saya. Ye Yuan berkata dengan sangat acuh tak acuh. Hanya dia yang acuh tak acuh. Yang lain tidak tenang. Seorang Alchimia berdaulat memimpin Raja Alchimia untuk menantang seorang Alchimia Sein membawa dua leluhur Alchimia. Pang ini tidak lembut di kepala, kan? Lebih penting lagi, Ye Yuan benar-benar menyerahkan inisiatif kepada He Suming, memungkinkannya untuk memilih acara. Jika He Suming memilih apa yang bisa ia lakukan untuk berkompetisi, bukankah ini melonggarkan kepalanya bagi orang untuk memotong? Haha, Ye Yuan, aku tahu bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Tapi kamu membuat cahaya pahlawan di bawah langit seperti ini akan sangat merugikanmu. Atau mungkin, kamu ingin menggunakan metode semacam ini untuk membuat saya memiliki keraguan tentang reputasi dan melepaskanmu hari ini. He Suming berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, kamu terlalu berpikir. Bagaimana dengan ini? Karena ini adalah kompetisi, maka mari kita tambahkan beberapa taruhan, bagaimana itu? He Suming sedikit terkejut, berpikir dalam hati, bisakah bocah ini nyata? Taruhan apa? Jika aku kalah, pavilion obat harum adalah milikmu. Kamu kalah? Beri aku 100 ribu poin prestasi. Kesepakatan ini, itu pasti menang tanpa kehilangan apapun untukmu. Bagaimana? Berani berkompetisi atau tidak? Ye Yuan berkata langsung. Kian R menjadi cemas ketika dia mendengar dan buru-buru berkata, tidak mungkin. Persaingan seperti ini tidak adil dalam dirinya sendiri. Ye Yuan, kamu terlalu banyak memperlakukan permainan anak-anak seperti ini. He Suming tertawa keras dan berkata, hahaha, Ye Yuan, sepertinya bahkan bangsamu sendiri tidak optimis tentangmu. Ye Yuan benar-benar mengabaikan Kian R dan berkata kepada He Suming, tidak masalah. Aku punya keputusan akhir di sini. Bagus, karena sudah dikatakan sampai seperti ini, jika aku masih tidak setuju, bukankah itu akan membiarkan para pahlawan dunia mengejek. Tapi dua pihak kita bersaing, tidak mungkin masing-masing pihak percaya bahwa mereka benar, bahwa kedua belah pihak memiliki kelebihan mereka. Harus menemukan seseorang untuk memimpin, kan? Kata He Suming. Aku akan memimpin, bagaimana itu? Suara yang dalam dan kuat tiba-tiba terdengar di kerumunan. Semua orang melihat dari mana suara itu berasal, dan mereka melihat seorang pria paruh baya mengenakan pakaian bagus mencuat. Dia bahkan membawa seorang petugas di sampingnya, tapi Ye Yuan mengakui bahwa dia justru komandan kepala pasukan penjaga kota, Luofang. Sosok yang bisa membuat Luofang ikut sebagai pelayan, identitasnya juga jelas. City Lord yang mulia, kak kenapa kamu datang? He Suming berkata dengan heran. Orang ini tepatnya adalah penguasa kota opulensi kota kuno, Ying Tianya. Ye Yuan telah mendengar tentang Jun Tianyu yang menyebutkan orang ini sebelumnya. Bahkan penilaian Jun Tianyu yang tinggi dan bangga atas Ying Tianya juga sangat tinggi. Jika mengatakan masih ada orang yang Jun Tianyu khawatirkan di kota kekayaan kuno ini, hanya ada Ying Tianya ini. Ying Tianya berjalan perlahan dari kerumunan, membawa bantalan yang unik dari penguasa, dan berkata dengan senyum tipis, Ying ini mendengar bahwa Master Ye baru saja muncul di kota, dan bahkan membuka toko obat di Ancient Opulensi Street, jadi saya datang untuk melihat secara mendadak. Tapi saya tidak berharap bahwa Alkimia Sein dia benar-benar bersaing dengan Master Ye di sini. Saya ingin tahu apakah Ying ini memiliki kualifikasi untuk mengambil posisi orang yang memimpin lebih. Dia Suming buru-buru berkata, City Lord yang mulia dalam suasana hati yang begitu. Dia benar-benar merasa terhormat. Ying Tianya menganggupkan kepalanya dan menatap Ye Yuan, berkata, apakah Tuan Ye keberatan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak ada keberatan. Ying Tianya terkekeh dan berkata, baiklah kalau begitu. Ying ini akan menyaksikan kemegahan dua Tuan Puncak Kota Kekuasaan Kunoku. Aku ingin tahu apa yang ingin kalian lawan bersaing. Orang yang penuh perhatian bisa mengatakan bahwa kata-kata Ying Tianya menempatkan Ye Yuan dan He Suming pada posisi yang setara. Ini membuat mereka sangat terkejut. Ye Yuan hanyalah penguasa Alkimia kecil-kecil. Dia benar-benar bisa membiarkan City Lord yang mulia memandangnya dengan perhatian khusus seperti itu. Ye Yuan mengangkat bahu ketika mendengar itu dan berkata, tidak masalah bagiku. Terserah dia. Sikap Ye Yuan sangat melukai harga diri He Suming. Sepertinya dalam situasi seperti ini, orang yang menunjukkan sikap acuh-ta'acuh seharusnya adalah dia, kan? Bocah ini benar-benar tahu cara merebut pusat perhatian. Bersaing dalam penyempurnaan pil dengan penguasa Alkimia kecil yang sangat sedikit, orang lain pasti akan mengatakan bahwa aku menggertakmu. Bagaimana dengan ini? Mari kita bersaing dalam pengendalian api. Bagaimana itu? He Suming berkata dengan senyum dingin. Tak tahu malu. Saya mendengar bahwa Saint Alkimia dia paling kuat dalam pengendalian kebakaran. Bukankah ini orang-orang yang mengintimidasi? Memang agak tak tahu malu. Tapi siapa yang meminta Ye Yuan untuk memposisikan dirinya sendiri? Dia hanya di alam Alkimia Soverein? Namun, dia harus berpura-pura menjadi seperti Kaisar Alkimia, tidak peduli tentang apapun. Maka dia secara alami harus memilih apa yang dia baik di. Sebenarnya, dengan kekuatan Alkimia Sein dia, bahkan jika dia tidak memilih kontrol api, Ye Yuan juga tidak memiliki peluang untuk menang, kan? Ye Yuan menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Sekali dia kalah, seluruh pavilion obat harum akan hilang baginya. Reputasi He Suming di Ancient Opulence City sangat luar biasa. Semua orang tahu bahwa yang paling cakep adalah pengendalian kebakaran. Dia benar-benar memilih kontrol api yang paling dia kuasai saat ini. Itu benar-benar sangat hina. Pavilion obat harum membuat beberapa persiapan sederhana. Karena pengendalian kebakaran tidak memerlukan hal-hal yang terlalu rumit, oleh karena itu, selesai dengan sangat cepat. Selama periode ini, Kian R terus-menerus mengomel di samping. Jelas, dia sangat tidak senang dengan keputusan Ye Yuan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki beberapa keterampilan, melakukannya benar-benar agak terlalu berisiko. Mencapai alkimia Sein Rilem, orang mana yang biasa-biasa saja. Selain itu, bahkan jika cara Ye Yuan menentang surga, bagaimana dengan dua muridnya? Apa yang harus dihadapi Ren Dong dan Xiao Ruyan adalah ahli leluhur alkimia? Mungkinkah murid-muridnya menentang surga seperti dia juga? Dudong Ren dan Xiao Ruyan menyeret kaki mereka ke sisi Ye Yuan dan berkata dengan lembut, Tuan, kami. Kami. Ye Yuan tersenyum ketika dia menepuk pundak Ren Dong dan berkata, Tidak apa-apa. Anggap saja sebagai permainan dan keluarkan standar latihanmu yang biasa. Bahkan jika kita benar-benar kalah, yang terburuk menjadi yang terburuk, kita akan mulai lagi dari awal. Mulai sekali lagi. Dengan kemampuan guru, apa yang dihitung oleh pavilion obat wangi kecil. Selanjutnya, para murid yang saya, Ye Yuan, ajarkan, jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan beberapa bastran, maka itu terlalu memalukan. Dalam kehidupannya dulu dan sekarang, Ye Yuan hanya menerima dua murid ini. Beberapa tahun ini, Ye Yuan tidak berusaha keras untuk mengajar mereka juga, dan tidak pernah menyimpan sesuatu untuk dirinya sendiri. Peningkatan dua orang, Ye Yuan mengambil semuanya menjadi pemandangannya. Karena itu, dia juga sangat percaya diri pada mereka. Setelah serangkaian kata-kata, meskipun itu tidak dapat menghilangkan kekhawatiran dua orang itu sepenuhnya, itu membuat mereka mengatur pikiran mereka dengan nyaman. Ya, pavilion obat harum kecil, apa yang dihitung sebagai Ye Yuan. Kedua orang saling bertukar pandang, diam-diam bersorak. Semuanya siap, Su Kide memimpin untuk keluar dari barisan. Melihat Rendong dan Xiao Ruyan, dia berkata dengan pandangan mencemoh, dua bayi kecil, jangan salahkan orang tua ini karena menindas kalian. Ingin disalahkan, lalu salahkan tuanmu yang tidak bisa diandalkan itu. Tidak apa-apa jika dia bodoh, tetapi dia bahkan membuat murid-muridnya keluar dan kehilangan muka. Rendong marah ketika dia mendengar itu dan segera balas-balas, kalian orang tua, tuan dia bisa mengacaukanmu hanya dengan satu jari. Hanya siapa yang kehilangan muka, kita akan tahu sebentar lagi. Selesai berbicara, dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata, tuan, permintaan murid untuk berperang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pergilah. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan mengulurkan tangannya. Bunga lotus kecil dan indah muncul. Justru itu salah satu klon Firi. Saat ini, pikiran Firi dan Ye Yuan terhubung. Selama Ye Yuan bersedia, dia bisa meminjamkan esensi api kepada siapapun untuk digunakan dan tidak akan mendapat serangan balasan. Ambillah, ajari tua itu pelajaran dengan benar. Bab 735 banding 735. Alchemy King dan Alchemy Ancestor dipisahkan oleh dua batasan utama. Tapi duel alkemis berbeda dari seniman bela diri. Perbedaan dua batas utama antara seniman bela diri, bahkan untuk monster seperti Ye Yuan, dia tidak bisa menyelamatkannya juga. Tetapi di antara para alkemis, di luar berkompetisi dalam penyempurnaan pil, Alchemy Kings masih memiliki kemungkinan untuk memenangkan leluhur alkimia secara teoritis. Tentu saja, itu juga hanya secara teori. Jika tanpa warisan penentang surga, bagi Raja Alkimia untuk ingin memenangkan leluhur alkimia, itu pada dasarnya adalah omong kosong belaka. Akumulasi dan pengalaman seorang leluhur alkimia bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan Raja Alchemy. Terutama dengan pengendalian kebakaran, pengalaman memiliki efek yang sangat penting. Itu adalah akumulasi dari berkali-kali penyempurnaan pil. Usia Rendong dan Siaoruyang ditempatkan di sana. Tidak ada yang merasa bahwa mereka bisa menyamai leluhur alkimia veteran seperti Sukide dalam hal pengendalian kebakaran. Sebenarnya, bahkan Rendong sendiri tidak memiliki sedikitpun kepercayaan diri. Ahli leluhur alkimia, ini adalah batas yang bahkan tidak berani dia pikirkan di alam bawah. Dan sekarang, dia benar-benar akan bersaing dalam pengendalian kebakaran dengan pembangkit tenaga listrik yang sedemikian besar. Tapi kata-kata Sukide sebelumnya membuat marah Rendong. Ye Yuan mirip dengan dewa di dalam hatinya sekarang. Kata-kata Sukide menyentuh skala terbalik. Tidak peduli apa, aku harus bertarung dengan lelaki tua ini dengan benar. Bahkan jika aku tidak bisa memenangkannya, aku juga tidak bisa kehilangan muka untuk tuan. Rendong diam-diam memutuskan sendiri. Dalam pandangan orang lain, ini adalah kompetisi yang sepenuhnya tanpa peluang kemenangan. Tetapi Rendong tahu bahwa putaran guru benar-benar merupakan kemenangan yang menghancurkan. Bersaing dalam penyempurnaan pil, Ye Yuan saat ini memang tidak dapat memperbaiki pil obat TR7. Tetapi jika berkompetisi dalam pengendalian api, lalu bagaimana jika orang itu adalah kekuatan besar alchemisain? Mulailah kemudian, Bocah, aku ingin melihat betapa hebatnya murid yang diajarkan oleh penguasa alkimia. Seperti yang dia katakan, energi esensi Sukide meludahkan. Sekelompok api merah muncul di telapak tangannya. Jari-jarinya mengotak atik nyala merah, seolah memetik sitar, menari, memberi orang perasaan menenangkan dan relaksasi. Di antara ini, dia bahkan mengangkat kepalanya untuk melihat Rendong dari waktu ke waktu, tetapi dia melihat bahwa Rendong masih tidak bergerak. Dia hanya mengawasinya mengendalikan api dengan bodoh. Melihat adegan ini, Sukide bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri. Benar-benar terlalu tangguh. Memang layak menjadi eksistensi yang kedua setelah Alkimia Sein Hei di kota kekuasaan kuno. Keterampilan mengendalikan api ini mungkin hanya lebih rendah daripada Alkimia Sein dia. Ahli leluhur Alkimia adalah ahli leluhur Alkimia. Tanpa pelatihan dan penempaan berulang-ulang, bagaimana mungkin untuk menguasai tingkat keterampilan mengendalikan api ini? Hari ini benar-benar membuka mata. Keterampilan mengendalikan api Alchemy Ancestor Su sudah sangat hebat. Lalu, seberapa hebatkah Alchemy Sein Hei? Mendengar pujian semua orang, Sukide bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri. Dia masih memiliki kekuatan yang tersisa pada saat ini, jadi dia berpikir untuk memamerkan keterampilannya. Gerakan tangannya semakin cepat. Dengan ini, itu membangkitkan lebih banyak keajaiban. Sebaliknya, itu Rendong yang masih menatap Sukide dengan kosong, dan sebenarnya sepertinya dia lupa untuk mengambil tindakan. Hei, nak, kamu tidak linglung menonton, kan? Huhu, memang anak nakal yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Memperluas wawasanmu hari ini, kan? Hei Su Ming bahkan lebih senang melihat bahwa Rendong ketakutan. Sukide memenangkan pertandingan ini, Fragran Medisin Pavilion pada dasarnya sudah setengah di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Rendong tampaknya hanya kembali ke akal sehatnya saat ini dan berkata dengan linglung, Eh, ini adalah kontrol api dari alam leluhur alkimia. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Nak, kau masih muda, mengalami beberapa kemunduran tidak banyak. Dengan usiamu, untuk dapat berkultivasi ke Alchemy King Realm dianggap tidak buruk. Bagaimanapun, pavilion obat harum menang, tidak ada lagi di masa depan juga. Mengapa kamu tidak datang di bawah pengawasan saya? Saya akan memberi Anda keterampilan mengendalikan api yang lebih cerdik. Dia suming dibimbing dengan lembut dan benar-benar mulai menyambar orang-orang lawannya. Dia sama sekali tidak memahami makna kata-kata Rendong, dan dia bahkan berpikir bahwa Rendong dikejutkan oleh keterampilan mengendalikan api Sukide, itu sebabnya dia akan menghela nafas emosional seperti itu. Ketika Rendong mendengar, dia tahu bahwa He Suming keliru. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika ini adalah keterampilan mengendalikan api dari alam leluhur alkimia, maka aku memenangkannya seharusnya tidak terlalu sulit. He Suming tertegun ketika mendengar itu. Bocah ini sebenarnya berani mengacaukannya. Dia baru saja akan terbang dari pegangan ketika Rendong bergerak saat ini. Hanya untuk melihatnya mengisyaratkan dengan satu tangan. Teratai api mekar, juga membentuk sekelompok kecil api. Setelah itu, tangan Rendong mulai bergerak seperti mimpi, sementara sekelompok kecil api itu benar-benar tumbuh menjadi pohon kecil di bawah dorongannya. Lebih jauh lagi, itu sangat jelas dan hidup. Pohon kecil itu secara bertahap berkecambah, menumbuhkan cabang, menjadi lebat. Pavillion obat harum yang awalnya masih agak berisik tiba-tiba menjadi tenang pada saat ini. Sementara mata He Suming berubah menjadi piring lebar ketika dia melihat pemandangan ini. Keterampilan mengendalikan api yang sempurna seperti itu juga tidak kalah dengan dia, Sein Alkimia ini. Apa keterampilan pengendalian kebakaran khusus tentang adalah keutamaan? Daerah yang harus kuat adalah kuat, tempat yang harus lemah-lemah. Hanya seperti ini, dapatkah seseorang membiarkan pil obat menerima lebih banyak baptisan api ketika memurnikan pil? Untuk dapat menyingkat api menjadi bentuk pohon kecil, ini membutuhkan keterampilan yang sangat mendalam. Sukide di sisi lain, keterampilannya memang terlihat sangat cemerlang. Tetapi mengenai tingkat keutamaan dalam mengendalikan api, itu jelas lebih buruk daripada Rendong. Pohon api, bunga perak. Rendong menangis ringan, bunga perak berwarna cerah benar-benar mekar satu demi satu di pohon kecil itu. Bagaimana Sukide masih memiliki ketenangan yang santai dari sebelumnya saat ini? Ketika dia melihat keterampilan Rendong, seluruh wajahnya menjadi hijau. Dia mati-matian mendesak api di tangannya, juga ingin menyingkat dan membentuk pohon kecil. Sukide pada akhirnya adalah kekuatan besar alkimia Ancestor. Di bawah penyebaran yang kuat, dia benar-benar memadatkan bentuk pohon kecil. Hanya saja penampilan pohon kecil ini, bahkan untuk seniman bela diri yang tidak tahu keterampilan mengendalikan api, mereka juga bisa membedakan yang baik dari yang buruk. Pada akhirnya, wajah Sukide memerah. Tetapi pohon kecil itu benar-benar tidak dapat menjadi seperti milik Rendong, hidup dan seperti manusia. Pertandingan pertama, pavilion obat harum menang. Ying Tianya segera mengumumkan hasilnya. Mengenai hasil seperti ini yang jelas, tidak ada yang meragukannya sama sekali. Rendong menyingkirkan api, berlari di depan Yeyuan, dan berkata dengan pandangan bersemangat, Tuan, ternyata keterampilan mengendalikan api saya sudah luar biasa ini. Yeyuan tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ini masih pagi. Hari ini, membuat kalian mengambil tindakan adalah membiarkan kalian menemukan sedikit kepercayaan diri. Tapi ingatlah untuk tidak berpuas diri. Seseorang kehilangan karena kesombongan dan mendapatkan karena kesederhanaan, mengerti. Rendong menganggupkan kepalanya seperti seekor ayam yang mematuk nasi dan berkata dengan patuh, murid mengerti. Waktu beberapa tahun ini, dua Rendong dan Xiaoruan tidak menghabiskan waktu mereka di pagoda Fast Heaven. Sebaliknya, Yeyuan melakukan pelatihan seperti iblis untuk mereka berdua. Pengendali api ini adalah salah satunya. Misi yang ditugaskan Yeyuan semuanya sangat fokus. Rendong dan Xiaoruan membenamkan diri dalam latihan yang rajin, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Hanya saja mereka berdua tenggelam dalam pelatihan yang sangat suram. Selain itu, sebagian besar pelatihan adalah keterampilan dasar alkemis, sehingga mereka berdua tidak memiliki banyak pemahaman tentang kekuatan mereka saat ini. Hanya ketika Rendong melihat Sukide mengendalikan apinya, yang pertama tahu tingkat kekuatan apa yang sudah dicapai. Orang bisa mengatakan bahwa selain dari wilayah kultifasinya yang tidak mencapai standar, dia sebenarnya sudah melampaui pembangkit tenaga leluhur alkimia yang serba bisa dalam keterampilan dasar sekarang. Bab 736 Junior Apprentice Brother, kamu bahkan bisa menang dengan standar seperti itu. Aku sudah tidak punya apa-apa untuk dikatakan, Xiaoruan memutar matanya di satu sisi. Rendong menyentuh kepalanya ketika dia mendengar dan berkata dengan malu, kakak magang senior, aku. Aku juga tidak menyangka levelnya sangat buruk. Masuk akal, aku bahkan berpikir bahwa tingkat pengendalian kebakaran leluhur alkimia sangat tinggi. Aku tidak berpikir bahwa hanya itu yang dia dapatkan. Membuatku khawatir setengah hari dengan sia-sia. Huhu, ya ya, aku tercengang menonton barusan dan bahkan berpikir bahwa aku melihat secara salah. Bagaimana tingkat pengendalian tembakan seorang alkimia Ancestor hanya sedikit ini. Keterampilan mengendalikan api kakak magang suster bahkan lebih tangguh daripada milikku. Kamu harus menang lebih banyak lagi dengan mudah. Hei hei, bahkan pria sepertimu bisa menang. Jika aku tidak menang, bukankah aku akan kehilangan muka untuk tuan terlalu banyak. Percakapan kakak dan adik lelaki magang ini membuat semua orang terdiam ketika mereka mendengar. Alchemy Kings yang berani mengatakan kata-kata semacam ini di depan alchemy Ancestor semungkin juga hanya dua saudara perempuan dan laki-laki magang ini, kan? Ying Tianya memandang Ye Yuan dengan agak tertarik, tatapannya memancarkan keheranan yang tebal. Ekspresi Rendong dan Xiao Ruyan sepertinya tidak palsu. Sepertinya mereka benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan mereka sebenarnya sekuat itu. Lalu seberapa mendalam keterampilan yang dimiliki Ye Yuan yang mampu mengajar mereka berdua miliki. Performa Rendong sebelumnya benar-benar menarik nafas. Kalau bukan karena melihat dengan matanya sendiri, Ying Tianya benar-benar tidak berani percaya bahwa Raja Alkimia kecil yang lemah sebenarnya memiliki standar pengendalian api yang luar biasa. Ying Tianya tidak bisa membantu menantikan pertikaian antara Ye Yuan dan He Suming. Tepat pada saat ini, Xiao Ruyan keluar dari barisan dan berkata kepada kelompok leluhur Alkimia dengan penuh keyakinan, Hei, apakah ada yang sedikit lebih kuat? Keluar dan mari kita bersaing. Jika level itu barusan, wanita muda ini bahkan tidak akan memiliki keinginan untuk bersaing. Petik 2.2 Kelompok leluhur Alkimia melirik kesekeliling, saling memandang. Tidak ada yang benar-benar berani keluar dan bertarung. Jika sebelum kompetisi Rendong dan Sukide, mereka pasti sudah melompat. Tapi sekarang, menghadapi provokasi Xiao Ruyan, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Mereka mendengar dengan jelas sekarang bahwa Xiao Ruyanu adalah kakak senior Rendong. Selain itu, ketika Xiao Ruyan memandang rendah Rendong sebelumnya, Rendong juga tidak memiliki emosi sama sekali. Itu menunjukkan bahwa level kendali api Xiao Ruyan bahkan di atas Rendong. Dan dalam kelompok orang-orang mereka, yang paling kuat dalam pengendalian kebakaran adalah Sukide. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang masih bersedia mengambil inisiatif untuk keluar dan kehilangan muka? Apa? Jika tidak ada orang lain yang keluar untuk bertarung, Ying ini akan menganggapnya sebagai kehilangan kalian. Ying tianya berkata dengan acuh-ta'acuh ketika dia melihat bahwa tidak ada yang merespons untuk waktu yang lama di sini. Xiao Ruyan tersenyum puas, tetapi dia bersuara, lupakan saja, sepertinya kalian juga hanya setingkat ini. Bagaimana dengan ini, wanita muda ini akan melakukan serangkaian seni mengendalikan api. Jika ada orang di antara kalian bisa melakukan itu, hitung sebagai kehilangan nona ini. Bagaimana? Beberapa leluhur alkimia bertukar pandang dan merasa marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Pada saat ini, tidak ada yang berani keluar dan membual baik. Setiap orang kehilangan muka bersama lebih baik daripada satu orang yang kehilangan muka. Di sampingnya, wajah He Suming sudah dipenuhi amarah. Sekelompok orang ini benar-benar tidak dapat diandalkan sama sekali, untuk benar-benar ketakutan oleh seorang anak kecil. Karena kalian semua tidak berbicara, maka wanita muda ini akan mengambilnya sesuai kesepakatan kalian. Saat dia berkata, Xiao Ruyan mengulurkan tangannya. Sekelompok kecil api secara bertahap menjadi bunga kecil. Setelah itu, telapak tangannya bergetar. Bunga kecil lain benar-benar muncul lagi. Telapak tangan Xiao Ruyan bergetar dengan irama. Setelah itu, satu bunga kecil demi satu berasal darinya. Xiao Ruyan benar-benar menari tersandung sambil menciptakan bunga-bunga kecil. Dan bunga-bunga kecil itu bangkit dan menari dengan riang bersamanya. Pada saat ini, Xiao Ruyan seperti gadis peribunga. Kelopak bunga itu berfungsi untuk menonjolkan kecantikannya bahkan lebih menggetarkan jiwa. Sejenak, semua seniman bela diri tidak masuk akal dari menonton. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah sebelumnya, keterampilan mengendalikan api yang begitu indah. Membuat satu bunga kecil tidak dianggap banyak. Tiga atau lima bunga tidak dihitung sebagai apapun juga. Tapi menciptakan seratus bunga api dalam sekali jalan, dan masih bisa memanipulasi kehendaknya seperti itu, maka itu terlalu luar biasa. Tiba-tiba, Xiao Ruyan menghentikan langkah dansa. Bunga-bunga kecil itu juga menghilang bersama dengannya. Cukup banyak orang yang masih terbenam dalam pemandangan yang indah itu sebelumnya dan tidak dapat melepaskan diri. Terlalu, terlalu cantik. Benar-benar tidak memiliki cara untuk membayangkan bahwa seni mengendalikan api suram sebenarnya dapat menampilkan lingkungan yang begitu indah dan indah. Bahkan murid-murid Tuan Ye memiliki kekuatan seperti itu. Lalu bukankah keterampilan mengendalikan api sendiri akan menantang surga? Aku benar-benar ingin menyaksikan keterampilan mengendalikan api Guru Ye. Tapi pavilion obat harum sudah memenangkan dua putaran berturut-turut. Mungkin belum ada kesempatan, kan? Xiao Ruyan sendiri juga tidak menyangka bahwa dia menampilkan keterampilan mengendalikan api hari ini. Dia benar-benar menjadi dewi di hati seniman bela diri laki-laki kota kekuasaan kuno. Setelah hari ini, banyak orang semua datang ke pavilion obat harum untuk melihat penampilannya yang cantik. Tuan-tuan, apakah ada orang yang bisa meniru keterampilan mengendalikan api nona Xiao? Ying Tianya bertanya. Beberapa leluhur alkimia memiliki penampilan canggung, mata mereka menghindar. Lupakan Xiao Ruyan, bahkan langkah rendong sudah sulit bagi mereka untuk mengeksekusi. Ying Tianya tersenyum tipis ketika dia melihat tidak ada yang merespon dan berkata, karena itu masalahnya, putaran kedua juga merupakan kemenangan pavilion obat harum. Pavilion obat harum memenangkan dua putaran berturut-turut. Ying ini merasa bahwa putaran ketiga ini mungkin tidak sudah memiliki kebutuhan untuk bersaing, kan? Ekspresi He Suming berkedip tanpa henti tetapi tidak membuat suara. Saat itu, Ye Yuan maju ke depan dan berkata, Alchemy Sein dia adalah pusat kekuatan Sein Alchemy. Agaknya, keterampilan mengendalikan api tidak akan begitu biasa-biasa saja. Ini Ye merasa bahwa putaran ketiga ini harus terlibat. Jika tidak, Alchemy Sein He kemungkinan besar akan tidak yakin di dalam hatinya. Bagaimana dengan ini, kamu akan seperti muridnya dan menunjukkan keterampilan mengendalikan api. Jika alkimia Sein dia mampu melakukannya, hitung itu sebagai kehilangan Ye ini. Bagaimana itu? Ye Yuan melangkah keluar pada saat ini setara dengan skakmat He Suming. Ying Tianya sedikit terkejut, tetapi bertanya pada He Suming, apa yang dipikirkan oleh alkimia Sein. Sebenarnya, keterampilan mengendalikan api He Suming agak brilian. Tingkat kendali api Xiao Ruyan, dia benar-benar hampir tidak bisa mencapainya. Tapi masalahnya adalah, Xiao Ruyan hanyalah murid Ye Yuan. Kekuatan murid sudah mencapai tingkat seperti itu. Lalu bagaimana dengan tuannya? Tetapi untuk membiarkan dia mengakui kekalahan seperti ini, dia tidak berdamai juga. Dia adalah kursi teratas kota kekuasaan kuno ini. Jika dia mengaku kalah, di mana dia akan meletakkan wajah lamanya. Dia Suming mengertakan gigi dan berkata, bersainglah. Siapa yang takut siapa? Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, awasi baik-baik. Hanya untuk melihat Ye Yuan meletakkan kedua tangannya dan menarik. Dengan bergetar, burung-burung terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari telapak tangannya seperti ini, melayang di sekitar balok silang pavilion obat harum. Semua burung terbang ini sangat mirip dengan manusia. Bahkan mata setiap burung tampak begitu cerdas. Jika bukan karena mengetahui sebelumnya, seniman bela diri ini mungkin bahkan akan berpikir bahwa burung terbang ini nyata. Lebih jauh, spesies burung terbang ini semuanya berbeda. Ukuran dan penampilan, tidak ada yang persis sama. Singkatnya, Ye Yuan menciptakan ribuan burung dengan spesies yang berbeda satu sama lain. Semua orang menarik napas dingin. Berbeda dari siauruyan, Ye Yuan praktis menciptakan begitu banyak burung terbang secara instan. Tingkat keterampilan mengendalikan api ini sudah bisa dinilai sebagai master stroke. Bab 737 banding 737. Ribuan burung berputar-putar di sekitar balok. Adegan ini adalah pemandangan yang luar biasa. Hanya langkah ini sudah sulit untuk ditiru He Suming. Menarik segudang kehidupan dengan kekuatan api, tingkat pengendalian api ini benar-benar surgawi. Keterampilan pengendalian api He Suming sangat kuat. Untuk benar-benar membuatnya menggambarkan beberapa burung terbang, ia juga nyaris tidak mampu mencapainya. Tetapi untuk membiarkan dia melakukannya sampai setiap burung terbang begitu hidup dan tidak dapat dibedakan dari aslinya, bagaimana dia bisa mencapainya. Ini tidak hanya membutuhkan kontrol halus atas api, itu membutuhkan kontrol yang sangat baik atas energi esensi bahkan lebih. Huh, aku bertanya-tanya betapa hebatnya keterampilan mengendalikan api itu. Ini hampir sama dengan muridmu juga. He Suming berkata dengan keras kepala. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa seniman bela diri menembakkan matanya yang menghina. Ini jelas tempo tidak mampu menanggung kerugian. Tapi Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, Alchemy Sein dia tidak perlu cemas. Itu belum selesai. Selesai berbicara, Ye Yuan mengulurkan jari, dan bertitik dan menarik garis di udara. Serangkaian celetuk samar tiba-tiba terdengar. Ya Dewa, ini Phoenix. Itu, apakah itu benar-benar Phoenix? Tidak, tunggu. Itu bukan Phoenix asli. Itu juga ditarik oleh Ye Yuan dengan keterampilan mengendalikan api. Begitu Phoenix muncul, delombang kekaguman segera bergema di pavilion obat harum. Burung-burung itu awalnya terbang di sekitar balok. Setelah Phoenix api muncul, mereka benar-benar secara kolektif berhenti di udara, dan benar-benar tampaknya memberi penghormatan kepada Phoenix api secara kolektif. Seratus burungku memberi penghormatan kepada seekor Phoenix, jika Alchemy Sein dia bisa melakukannya, anggap itu sebagai pavilion obat wangi kita yang hilang. Bagaimana? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Ekspresi He Su Ming sangat jahat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa keterampilan pengendalian api Alchemy Sovereign kecil-kecil benar-benar mencapai tingkat yang mengerikan. Hal menakutkan tentang seratus burung ini yang memberi penghormatan kepada burung Phoenix bukanlah betapa sulitnya menggambarkan, tetapi bahwa burung-burung ini sebenarnya memiliki kecerdasan. Skill mengendalikan api yang mencapai level seperti ini sudah tidak memiliki cara untuk menggambarkan dengan kata-kata lagi. Dia, He Su Ming, bahkan jika dia berkultivasi selama beberapa ratus tahun lagi, tidak mungkin untuk mencapai tingkat seperti itu juga. Huh, Ye Yuan, skor hari ini, ini dia telah mencatatnya. Ayo, seratus ribu poin, aku akan mengirim orang untuk mentransfermu sebentar lagi. Dia Su Ming serius tidak bisa tinggal di sini lagi dan hanya bisa menggerakkan lengan bajunya dan pergi. Ketika mereka pergi, itu bahkan menimbulkan gelombang cemohan. Setelah hari ini, Ye Yuan bisa dianggap telah menjadi terkenal dalam satu pertempuran di kota kekuasaan kuno. Sebuah kelompok besar Saint Alkimia membawa serta sekelompok leluhur Alkimia ke pavilion obat harum untuk menantang mereka. Pada akhirnya, mereka dipukuli oleh penguasa Alkimia dan dua raja Alkimia hingga keadaan menyedihkan, masing-masing dari mereka meninggalkan penampilan berdebu dan kotor. Tingkat kekuatan ini cukup untuk menunjukkan bahwa pavilion obat harum memiliki kemampuan untuk menjaga pijakan di Ancient Opulence Street. Selain itu, di masa mendatang, pusat perhatian pavilion obat harum bahkan mungkin membayangi perusahaan perdagangan surga takdir sepenuhnya. Ye Yuan, kamu terlalu luar biasa. Benar-benar tidak berharap bahwa keterampilan mengendalikan api Anda telah benar-benar mencapai batas ajaib. Penampilan Ye Yuan memberikan air kejutan yang sangat menyenangkan. Baru sekarang dia tahu mengapa Ye Yuan tidak ingin pembangkit tenaga listrik leluhur Alkimia dari perusahaan perdagangan meteor mereka datang. Di depan Ye Yuan, apa yang dianggap oleh kelompok kekuatan leluhur Alkimia? Ye Yuan memandang Kian R dan berkata dengan mengejek, Apakah kamu bahkan tidak mengatakan sebelumnya bahwa aku memperlakukannya terlalu banyak sebagai permainan anak-anak? Wajah Kian R memerah, dan dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Meskipun dipisahkan oleh selubung kerudung, Ye Yuan bisa merasakan rasa malunya juga. Seni mengendalikan api kamu sangat luar biasa. Kenapa kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu? Biarkan aku siap secara mental juga. Kian R berkata dengan enggan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Bahkan jika aku memberitahumu bahwa aku sangat luar biasa, akankah kamu percaya? Uh, sepertinya tidak, Kian R tertegun dan berkata. Hahaha, keterampilan pengendalian api Tuan Ye benar-benar membiarkan Ying ini memperluas cakrawalaanku. Jika tidak karena melihat dengan mataku sendiri, Ying ini benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Ascender benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ying Tianya berkata sambil tertawa besar. Huhu, Tuan Kota, yang mulia terlalu baik. Ini hanyalah jalan yang tidak ortodoks dari Ye ini, hanya berusaha untuk bertahan. Ying Tianya memandang Ye Yuan dengan penuh arti dan tiba-tiba membuka mulutnya, Tuan Ye, bagaimana kalau kita masuk ke dalam dan berbicara? Ye Yuan berkata, tolong. Mengemudi jauh He Suming, juga tidak banyak menggunakan Ye Yuan tinggal di depan lagi. Hal seperti manajemen, orang-orang perusahaan perdagangan meteor jelas jauh lebih tangguh darinya. Kali ini, ia mencapai ketenaran dalam satu pertempuran. Dengan begitu banyak seniman bela diri menyaksikannya mengalahkan He Suming dengan seni mengendalikan api, itu pasti akan menyebar ke seluruh kota kekuasaan kuno dengan sangat cepat. Yang diandalkan oleh penjualan pil obat ini adalah ketenaran. Perusahaan perdagangan takdir surga mampu mengalahkan perusahaan perdagangan meteor, tingkat yang sangat besar adalah semua karena He Suming. Perusahaan perdagangan meteor tidak dapat mengirimkan pusat-pusat kekuatan Sein Alkimia ke kota opulensi kuno ini karena berbagai alasan. Penindasan juga pasti akan terjadi. Agar Ye Yuan menamparkan wajah He Suming hari ini dengan sangat dominan, tujuannya adalah untuk membuat semua seniman bela diri mengetahui kehebatannya. Dengan cara ini, pavilion obat harum secara alami akan menghasilkan kekayaan. Menambahkan bahwa kualitas pil obat pavilion obat harum terlalu padat, memeras sebagian besar keuntungan perusahaan perdagangan surga takdir juga tidak bisa dihindari. Bekerja sama dengan tentara penjaga kota, Ye Yuan lama memiliki harapan. Dia meluncurkan pil obat untuk Luofang untuk mencoba sebelumnya secara alami merebut hatinya sekaligus. Hanya saja Ye Yuan tidak berharap bahwa yingtianya city lord ini benar-benar datang berkunjung. Aku ingin tahu untuk apa tuan kota yang mulia menemukan Ye Yuan. Ketika kedua belah pihak duduk, Ye Yuan langsung bertanya. Huhu, tuan Ye adalah orang yang langsung berbicara pikirannya. Aku juga tidak akan bertele-tele. Luofang memegang beberapa jenis pil obat yang diungkapkan dengan harga tinggi. Aku datang hari ini secara alami ingin menyaksikannya, yingtianya. Oh, hanya beberapa pil obat. Bagaimana bisa merepotkan tuan kota untuk datang sendiri? Seperti yang dia katakan, Ye Yuan mengambil beberapa pil obat dan menempatkannya di depan yingtianya. Yingtianya juga tidak sopan, menelan beberapa jenis pil obat sekaligus, matanya tanpa sadar menyala. Tidak heran Luofang sangat memuji pil obatmu. Efek obat ini sungguh luar biasa. Tuan Ye, City Lord Manor kami berencana untuk memesan beberapa pil obat ini. Setiap jenis pil obat, lima ribu pil. Bagaimana menurutmu? Kata yingtianya. Obat pil yang diminum Ye Yuan memiliki total lima jenis. Lima ribu dari setiap jenis pil obat adalah 25 ribu pil obat. Bagi pavilion obat harum yang baru dibuka, ini benar-benar bisnis besar. Tapi wajah Ye Yuan tidak memiliki banyak ekspresi gelisah. Sebagai gantinya, dia tersenyum tipis dan berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan hati Tuan Kota Yang Mulia. Kamu ini tak ada habisnya bersyukur. Tapi Tuan Kota Yang Mulia tidak melakukan perjalanan secara pribadi demi beberapa pil obat, kan? Yingtianya tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar dan berkata, Haha, sepertinya memang tidak bisa bersembunyi dari Tuan Ye. Sebenarnya, datang untuk menemui Tuan Ye hari ini adalah karena saya ada masalah untuk meminta Anda. Hanya saja masalah ini adalah sulit untuk dibicarakan, jadi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jadi, kamu pertama-tama membuatku berkewajiban, lalu bicara tentang hal yang sulit dikatakan ini, kan? Ekspresi Luo Fang berubah ketika dia mendengar itu dan berkata, Ye Yuan, apa yang kamu katakan? City Lord Yang Mulia, dia. Luo Fang belum mengatakan selesai dan dihentikan oleh Yingtianya dengan gerakan tangan, yang berkata sambil tersenyum, Hati Tuan Ye seperti cermin yang jernih. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Hanya saja hal ini sangat penting bagiku. Tapi Ye Yuan menyelah kata-kata Yingtianya langsung dan berkata, Sesuatu yang bahkan sangat sulit bagi Tuan Kota Mulia kemungkinan besar sangat berbahaya. Karena sulit untuk dibicarakan, maka akan lebih baik untuk tidak membicarakannya. Bisnis ini, pavilion obat harum kami tidak akan tahan. Bab 738 Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Yingtianya membeli begitu banyak pil obat dari pavilion obat harum dalam sekali jalan, jika ini dihitung berdasarkan kristal esensi bumi, jumlahnya dapat dihitung dalam ratusan ribu. Oleh karena itu, hal yang dia ingin Ye Yuan lakukan kemungkinan harus membayar harga yang sama juga. Jika itu hanya mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, Yingtianya pasti tidak akan merasa sulit untuk mengatakannya. Oleh karena itu, Ye Yuan memutuskan bahwa hal yang Yingtianya ingin dia lakukan pasti memiliki risiko yang sesuai. Setidaknya, baginya, seniman bela diri di Fine Traversing Realm ini, itu agak berbahaya. Perut yingtianya yang penuh kata diblokir tepat di mulutnya oleh Ye Yuan. Tatapannya ketika melihat Ye Yuan tidak bisa melakukan beberapa transformasi. Dia berpikir bahwa perintahnya sudah cukup untuk memindahkan Ye Yuan. Dia tidak berharap bahwa Ye Yuan menolaknya bahkan tanpa berkedip. Orang harus tahu bahwa pesanan ini, bahkan ketika ditempatkan di Heaven's Destiny Trading Company, itu sama sekali bukan jumlah yang kecil juga, apalagi bahwa pavilion obat harum hanyalah sebuah toko obat yang baru dibuka. Tuan Ye, pesanan ini tidak ada hubungannya dengan saya mengundang Anda untuk mengambil tindakan. Setelah masalah ini selesai, Ying ini akan memiliki hadiah murah hati lainnya untuk ditawarkan. Nilainya akan beberapa kali lipat dari pesanan ini. Ying tianya menolak menyerah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apakah City Lord yang mulia menganggap ini sebagai orang bodoh? Semakin besar remunerasi yang Anda berikan, itu berarti bahwa hal yang Anda lakukan ini Anda lakukan akan lebih berbahaya. Kamu ini hanyalah alam melintasi surgawi junior. Jika City Lord yang mulia membutuhkan alkemis, tidakkah akan menemukan alkimia sein dia lebih cocok? Bukannya Ye Yuan benar-benar tidak ingin pergi. Hanya saja kekuatannya saat ini masih sedikit lemah di alam surgawi. Oleh karena itu, ia berencana untuk berkultivasi di kota kekuasaan kuno untuk jangkau waktu sebelum pergi. Kekuatan seniman bela diri alam surgawi jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam bawah. Ye Yuan bahkan bisa melompat melintasi ranah kultivasi utama untuk menembak satu kali lawannya di alam bawah. Tetapi ingin melakukan ini ketika berada di alam surgawi itu cukup sulit. Dia masih memiliki beberapa peluang kemenangan ketika berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik boundless realm tahap awal biasa dengan kekuatannya saat ini. Tetapi jika mereka keluar dari keluarga besar dengan warisan, maka itu akan agak tegang. Bahkan di kota kemewahan kuno yang sederhana ini, seniman bela diri yang memahami niat sejati dapat ditemukan di mana-mana juga. Bahkan seperti Jun Tianyu seperti ini, mereka juga tidak terlalu jauh dari memahami maksud sejati tertinggi. Berjalan di luar dengan kekuatan Ye Yuan saat ini masih agak terlalu berbahaya. Ying Tianya tersenyum pahit dan berkata, saya tidak menyembunyikan hal-hal dari guru Ye. Sebenarnya, orang yang saya pikirkan awalnya adalah He Suming juga. Tetapi setelah menyaksikan keterampilan guru Ye, saya merasa bahwa Anda adalah pilihan yang lebih cocok. Tetapi untuk tindakan pencegahan, saya berencana mengundang Anda dan Alcemi Sein He untuk pergi bersama. Tuan Ye yakin, perjalanan ini hanya untuk menyelamatkan orang. Selama orang itu diselamatkan, kami akan segera keluar dan benar-benar akan menang. T. Tinggal Ye Yuan merenung sejenak dan berkata, bicara lebih banyak tentang spesifikasinya. Saat Ying Tianya mendengar bahwa ada harapan, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan menceritakan seluruh kisah kejadian itu. Ternyata adik magang Ying Tianya tanpa disadari menemukan gua kuno dan menuju ke dalam gua sendirian untuk mencari harta. Pada akhirnya, dia terjebak di gua kuno itu. Tapi hubungan Ying Tianya dengan saudara magang junior ini sangat dekat. Keduanya memiliki keterampilan khusus untuk mengirimkan berita. Oleh karena itu, juniornya memohon bantuan dari Ying Tianya melalui keterampilan ini. Ying Tianya menerima berita bahwa juniornya terjebak di gua kuno dan tidak bisa pergi. Selain itu, ia ditimbulkan oleh racun aneh. Itu Ying Tianya yang berpikir untuk mengundang alkemis bersama. Junior itu milikku hanya di pencerahan surga tingkat kedua. Dia mampu melestarikan hidupnya di gua kuno itu. Mungkin, gua itu seharusnya tidak terlalu berbahaya. Ying ini meyakinkanmu untuk dengan pasti melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk memastikan keselamatanmu perjalanan ini. Selama Ying ini ada, aku benar-benar tidak akan membiarkan orang membahayakan rambutmu. Ying Tianya menepuk dadanya dan berkata. Ye Yuan tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meminta saya untuk pergi itu layak. Tapi jaminan semacam ini masih belum cukup. Ye Yuan bukan pemula yang mengalami dunia untuk pertama kalinya. Janji verbal semacam ini, dia tidak percaya sama sekali. Ketika bahaya benar-benar melanda dan Ying Tianya berlari di titik kritis, siapa yang bisa diatemukan untuk mencari alasan? Ying Tianya ragu-ragu sejenak, tetapi mengeluarkan baju sirah dan berkata, ini adalah baju sirah pribadi Ying, artefak tingkat tinggi yang mendalam, Skyplume Tracer Armor. Bahkan pencerahan kekuatan surga alam tidak dapat menghancurkan pertahanannya dalam sebuah sebentar juga. Aku ingin tahu apakah ketulusan Ying ini mencukupi. Tentu saja, persyaratan yang dijanjikan kepada guru Ye sebelumnya masih berlaku. Setelah masalah ini selesai, aku akan membayar hadiah 1 juta poin prestasi secara terpisah. Ye Yuan mengambil alis Skyplume Tracer Armor dari tangan Ying Tianya dan berkata dengan anggukan, baiklah, kesepakatan. Tapi aku punya syarat. Tuan Ye, tolong katakan. Kondisiku adalah bahwa saudara Jun bepergian bersama denganku, kata Ye Yuan. Ying Tianya menganggup dengan napas emosional, jika Yonger Broter Jun dapat melakukan perjalanan bersama, maka itu yang terbaik. Dengan kekuatan Yonger Broter Jun, perjalanan ini pasti memiliki beberapa bagian lagi dari jaminan. Setelah Ying Tianya pergi, Ye Yuan berkata pada Jun Tianyu dengan sedikit permintaan maaf. Kakak Jun, menyeretmu ke air kali ini, aku benar-benar minta maaf. Ye Yuan tahu bahwa perjalanan ini kemungkinan tidak akan sesederhana itu. Tapi satu-satunya pembantu yang Ye Ye temukan sekarang hanyalah Jun Tianyu. Jun Tianyu berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan saudara muda Ye. Jun ini juga sudah lama tidak mengolah tubuh saya. Kultivasi saya juga tetap stagnan untuk waktu yang lama. Perjalanan ini justru merupakan titik balik. Saya harap saya dapat saya bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Kata-kata Jun Tianyu itu tidak salah. Beberapa tahun ini, demi penyakit Liu Yiru, ia praktis meninggalkan kultivasi, mengakibatkan kultivasinya mandek dan tidak berkembang selama ini. Jika dia masih tidak bekerja tubuhnya, ingin menerobos di masa depan akan sulit. Karakter seperti Jun Tianyu secara alami tidak ditugaskan untuk hanya memiliki kekuatan rilem surga pencerahan untuk seluruh hidupnya. Itu akan lebih buruk daripada membunuhnya. Ye Yuan berkata, kebaikan yang besar tidak dapat diucapkan terima kasih dengan kata-kata. Rahmat brother Jun ini, Ye ini telah mengingatnya. Haha, bukankah kakak muda menganggapku sebagai orang luar di sini? Untuk benar-benar berbicara tentang bersyukur, seharusnya aku juga berterima kasih padamu. Tanpa kamu, aku mungkin sudah menjadi mayat berjalan sekarang. Apalagi, wangi ini pavilion medisin pavilion, Anda memberi hadiah 20% saham kinerja langsung kepada saya. Anda tidak bisa membiarkan orang dewasa seperti saya makan santai tanpa bekerja, bukan? Jun Tianyu melucu. Hanya saja tidak peduli apa, untuk bisa bepergian dengan murah hati dalam situasi di mana dia jelas tahu ada bahaya, kebaikan Jun Tianyu yang baik ini membuat Ye Yuan sangat berterima kasih. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, kakak Jun, kekuatan Ye saat ini sangat sedikit dan juga tidak dapat membantu Anda memperbaiki pil obat. Tapi Ye ini tidak mampu dan kebetulan memiliki beberapa pemahaman tentang pedang dao juga. Mengapa kita tidak sedikit berdebat? Semoga ini bisa membantu Anda. Jun Tianyu membeku ketika dia mendengar itu. Dia benar-benar tidak menyadari bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki beberapa pencapaian di sepanjang jalur bela diri selain dari memurnikan pil. Selain itu, mendengar makna Ye Yuan, pencapaiannya pada pedang dao bahkan tidak rendah. Jun Tianyu telah berurusan dengan Ye Yuan untuk beberapa waktu juga dan tahu bahwa itu dia bukan seseorang yang menembakkan mulutnya. Untuk berani mengatakannya, dia mungkin memiliki beberapa kemampuan. Tapi mengenai kata-kata Ye Yuan, Jun Tianyu masih agak tidak setuju di hatinya. Pencapaian Ye Yuan dalam alkimia, Jun Tianyu bersujud dengan kagum. Tapi ada kalanya kekuatan seseorang tidak akan berhasil. Seberapa tinggi pencapaian Ye Yuan di SWAT Dao? Ye Yuan melakukan itu hanyalah semacam kompensasi karena menyeretnya ke air sekarang. Idenya bagus, kecuali, efeknya mungkin sama sekali tidak ada. Dalam pandangan Jun Tianyu, level Ye Ye saat ini benar-benar tidak dapat memahami seberapa tinggi batas konsep SWAT Dao saat ini. Bab 739 banding 739. Ketua, semuanya buruk. Hari ini, saat pavilion obat harum dibuka untuk bisnis, ambang pintu dihancurkan dari kerumunan. Pagi-pagi sekali, manajer Heaven's Destiny Trading Company pergi mencari Zuo Xin dengan bingung. Adegan peledak The Fragrant Medicine Pavilion membuatnya sangat ketakutan. Sebagai perbandingan, pihak Heaven's Destiny Trading Company di sini sepi dan sunyi, praktis tanpa pelanggan. Zuo Xin mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Pil obat tier 5 yang diluncurkan pavilion obat harum, efek obat sebenarnya 40-60% lebih tinggi dari varietas kami dari jenis yang sama, tetapi harganya bahkan lebih murah daripada setelah kami diskon 20%. Selain itu, selain itu, kata si manajer, manajer tergagap tetapi tidak berani untuk terus berbicara. Ekspresi Zuo Xin menjadi gelap, dan dia berkata, bicara lah. Ia, ketua dewa, selain itu, Sein Alkimia, dia benar-benar dihancurkan oleh Ye Yuan, tuan dan murid, kemarin. Semalam, itu seperti para seniman bela diri di seluruh kota semua tahu kehebatan pavilion obat harum. Kata manajer itu, Bang! Zuo Xin menggertakkan giginya dengan kebencian dan melemparkan poci teh di tangannya langsung ke tanah, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Pergilah, pikirkan cara untuk mendapatkan beberapa pil obat dari Fragrant Medisin Pavilion untukku. Zuo Xin berkata dengan sungguh-sungguh. Bawahan ini sudah mendapatkan mereka dari beberapa seniman bela diri yang membeli pil obat. Ini dia. Manajer itu jelas tahu bagaimana menangani urusan dengan baik. Tanpa menunggu instruksi Zuo Xin, dia sudah membawa pil obat. Tetapi pada saat ini, Zuo Xin sedang tidak ingin memuji dia sama sekali. Menyambar pil obat dalam sekejap, dia mulai meneliti secara detail. Tetapi mencari untuk waktu yang lama, Zuo Xin tidak bisa mengetahui apa perbedaan pil obat di tangannya dari miliknya juga. Pergi, suruh Alchemy Sein He datang. Tunggu, lupakan saja, aku akan menemukannya sendiri. Masalah besar, Zuo Xin tidak bisa menunggu sama sekali. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan manajer, maka Heaven's Destiny Trading Company akan menghadapi krisis terbesarnya. Bisnis yang Zuo Xin letakkan sebagai fondasi untuk di kota kekuasaan kuno dengan susah payah akan dirambah kebatas oleh perusahaan perdagangan meteor segera. Meskipun pil obat TR5 hanya milik pasar tingkat rendah, itu juga merupakan pasar terbesar. Jika bagian ini dimakan seluruhnya oleh pavilion obat harum, bisnis mereka mungkin akan kehilangan 30-40 persen. Kerugian seperti ini, perusahaan perdagangan surga takdir benar-benar tidak tahan. Selain itu, Zuo Xin juga mendengar bahwa pavilion obat harum bahkan memiliki seorang ahli yang membantu di belakang dan bahkan mampu memperbaiki pil obat tingkat 6 yang bermutu tinggi, bahkan transcendent. Jika dibiarkan tumbuh tanpa pengawasan, hasilnya terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Awalnya berpikir bahwa dua plot sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal ke pavilion obat harum. Siapa yang tahu bahwa memukul ular gagal membunuhnya dan malah digigit. Pavilion obat harum baru saja dibuka untuk hari kerja kedua dan menyebabkan ancaman besar bagi Heaven's Destiny Trading Company. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa He Suming, seorang alkimia saint yang bermartabat, benar-benar kehilangan seorang penguasa alkimia seperti ini. Meskipun itu hanya pengendalian kebakaran, kehilangan berarti kehilangan, tidak ada alasan. Para seniman bela diri yang membeli pil obat tidak akan mendengarkan alasan apapun juga. Zhuoxin menemukan He Suming sangat cepat. Awalnya, dia malu bertemu Zhuoxin. Tapi dia sudah datang untuk menemukannya. Dia juga tidak bisa menghindari Zhuoxin. Tapi setelah Zhuoxin menceritakan secara singkat krisis besar yang dihadapi perusahaan perdagangan nasib surga, He Suming tidak mungkin tenang juga. Dia awalnya berpikir bahwa kerugian kemarin hanyalah kerugian satu kali, tidak mempengaruhi keseluruhan. Siapa yang tahu bahwa pada hari kedua pagi, dia akan mendengar berita seperti itu seperti tiba-tiba. Ini, mengapa pil pemulihan esensi tingkat 5 akan menambahkan Starnet Secret Flower. En, bahkan ada Moon Foil Heavenly Sand. Ini, ini sama sekali tidak mengikuti teori pengobatan. Hal yang paling aneh adalah setelah menambahkan hal-hal ini, efek obat sebenarnya meningkat 40-50 persen dibandingkan dengan aslinya. Ini benar-benar tak terbayangkan. He Suming layak menjadi pusat kekuatan Sein Alkimia. Hanya dengan menciumnya dengan hidung, dia sudah menemukan aspek yang berbeda dari pil pemulihan esensi tingkat 5 biasa. Hanya saja cara dia melihatnya, menambahkan hal-hal ini benar-benar omong kosong dan harus merusak sifat obat dari bahan inti. Tetapi mengapa efek obat meningkat begitu banyak setelah menambahkan ini? Jenis pil obat baru yang muncul di dunia akan selalu menyebabkan para ahli alkimia meneliti dengan ama. Komposisi pil obat sebenarnya tidak memiliki banyak area yang bisa disembunyikan. Alkemis tingkat tinggi bisa membedakan ramuan obat seperti apa pil obat itu dibuat hanya dengan menggunakan hidung mereka. Tetapi ingin mengembalikan formula pil melalui pil obat, itu hampir tidak mungkin. Karena setiap jenis proporsi ramuan obat, kuantitas, semuanya tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Apalagi metode pemurnian dan bagaimana api harus dikontrol. Alkimia adalah pekerjaan yang sangat tepat. Meskipun sedikit salah, apa yang disuling akan menjadi pil yang tidak berguna juga. Tapi ini tidak menghalangi nafas kagum Hei Suming terhadap pil pemulihan esensi tingkat 5 ini. Alchemis Sain Hei, bisakah pil obat ini dikembalikan ke bentuk aslinya? Zuosin bertanya dengan agak hati-hati. Dia Suming menghela nafas dan berkata, dengan kekuatanku, itu pasti tidak dapat mengembalikan formula pil. Pil obat ini terlihat sepele dan normal di permukaan. Tapi metode pemurnian sangat membingungkan dan dilakukan oleh seorang ahli alkimia yang berpengalaman. Jika aku mau untuk memecahkannya, kemungkinan besar hanya mengirimnya kembali ke markas. Hanya saja, aku tidak tahu apakah pusat kekuatan kaisar alkimia di markas besar dapat mengembalikan formula pil atau tidak. Memulihkan pil yang hebat, meskipun itu hampir mustahil, masih ada sedikit harapan. Jika tidak, tidak akan ada beberapa formula pil yang sangat populer beredar juga. Tetapi untuk ingin mengembalikan formula pil, biasanya diperlukan kekuatan yang melampaui beberapa peringkat. Ini karena pemahaman mereka terhadap teori pengobatan dan penyempurnaan pil telah mencapai batas yang sangat dalam. Jika keberuntungan itu baik, mereka masih bisa menemukan beberapa trik untuk itu melalui beberapa hubungan atribut antara obat-obatan roh. Zuo Xin berseru kaget, bahkan alchemy venerables tidak dapat mengembalikan kebentuk aslinya. He Su Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut pendapat saya, para ahli alkimia mulia tidak akan memotongnya juga. Jika pil obat ini disempurnakan oleh Ye Yuan sendiri, maka pencapaiannya dalam alkimia benar-benar di atas milikku. Hanya saja budidayanya adalah kurang, itu sebabnya dia tidak bisa memperbaiki TR6 dan di atas pil obat. Tetapi jika seperti ini, maka orang di belakangnya, kekuatannya akan terlalu menakutkan. Meskipun tidak mau mengakuinya, kebenaran di depannya masih membuat He Su Ming terang-terangan mengakui kekalahan. Zuo Xin sangat terkejut ketika mendengar itu. Ini hanya pil obat TR5. Secara logis, pusat kekuatan alkimia mulia harus dapat mengembalikan formula pil. Tapi He Su Ming mengatakan pil rumit seperti itu pasti memiliki kaisar alkimia untuk mengerjakannya. Zuo Xin menggertakkan giginya dan berkata, batch pil obat ini sangat penting. Sebaiknya kita kirim kembali ke markas. Nanti, saya akan menjelaskan situasinya kepada Lord Deacon. Jika pil obat ini benar-benar dapat memiliki formula pil mereka dipulihkan, itu benar-benar akan sangat bermanfaat bagi perusahaan perdagangan surga takdir kita. He Su Ming mengangguk, jelas menyetujui pandangan Zuo Xin juga. Dalam keadaan normal, pusat kekuatan kaisar alkimia bahkan tidak akan diganggu untuk mengambil tindakan dan memulihkan pil obat tingkat rendah seperti itu. Tetapi dalam pandangan Zuo Xin, jika formula pil-pil obat ini dapat dipulihkan, Heaven's Destiny Trading Company akan mendapat untung. Karena cabang-cabang perusahaan perdagangan surga takdir ada di mana-mana, mencakup beberapa wilayah utama. Setelah dipopulerkan, beberapa jenis pil obat ini benar-benar pohon uang. Terlepas dari apakah kantor pusat setuju atau tidak, pil obat ini semua harus dikirim kembali. Zuo Xin percaya bahwa dengan visi eselon atas, mereka benar-benar dapat membedakan nilai pil obat tier 5 ini. Dan pada saat ini, Ye Yuan dan Jun Tianyu saat ini saling berhadapan. Kakak Jun, aku akan mendemonstrasikan seperangkat teknik bela diri sekarang, bernama Azure di Perfloting Zero Sword. Kamu harus melihat dari dekat. Bab 740. Sembilan posisi pedang. Ye Yuan menangis ringan. Sembilan angka tiba-tiba terbagi. Sembilan garis cahaya pedang bergabung menjadi satu, langsung menuju cakrawala. Jun Tianyu adalah orang yang sangat sombong dan sombong. Mengenai antusiasme Ye Yuan, meskipun dia tidak mengatakan apapun secara lisan, dia masih agak tidak setuju dengan hal itu di dalam hatinya. Tapi saat sembilan posisi pedang Ye Yuan muncul, wajah Jun Tianyu tiba-tiba berubah. Niat benar-benar tulus. Itu sebenarnya niat sejati tertinggi. Jun Tianyu berseru kaget. Tapi Ye Yuan tidak menjawab. Langkah kedua dilepaskan. Pousan Flowing Petals. Miriat Rainsword Blades. Rending the Sky. Setiap gerakan yang dia lakukan, niat pedang Ye Yuan semakin berkembang. Ketika mencapai Rending the Sky gaya ini, niat pedang Ye Yuan sudah kuat ke tingkat yang tak tertandingi. Niat pedang Jun Tianyu tanpa sadar didorong oleh Ye Yuan. Niat pedang di tubuhnya muncul agak tidak teratur. Di bawah niat pedang Ye Yuan, niat pedangnya sebenarnya agak lepas kendali. Seseorang harus tahu bahwa dia adalah dua bidang budidaya utama yang lebih tinggi dari Ye Yuan. Hal aneh seperti itu benar-benar akan terjadi. Pada saat Ye Yuan selesai menampilkan empat gaya gerakan pedang, Jun Tianyu telah memandang Ye Yuan dan tersenyum pahit ketika dia berkata, Adik Ye, kamu telah membuatku pahit dalam kegelapan. Kamu dan aku telah berkenalan untuk berhari-hari, dan aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu bahkan seorang ahli jalan pedang. Apa yang membuatku lebih heran adalah bahwa kamu benar-benar bahkan memahami niat sejati yang tertinggi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bukannya aku sengaja menyembunyikannya. Hanya saja aku tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan beberapa hari ini. Terlebih lagi, bahkan jika aku memahami maksud sejati tertinggi, ranah kultivasi saya masih agak terlalu rendah ketika semuanya sudah dikatakan dan selesai. Saat ini, semua orang di kota tahu bahwa Genius Alchemy Pat muncul di Ancient Opulent Street, dan bahkan menghancurkan Alchemy Saint He. Tetapi dunia tidak tahu bahwa Genius Alchemy Pat ini juga seorang Genius Marsial Pat pada saat yang sama. Seorang Genius Jalur Marsial yang memahami niat sejati tertinggi. Meskipun niat sejati tertinggi Ye Yuan belum disempurnakan, ke Tanah Suci, tidak ada banyak orang yang bisa memahami niat sejati tertinggi secara total juga. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana kekuatan Jun Tianyu tangguh dan tidak jauh dari memahami niat sejati tertinggi juga. Tetapi untuk benar-benar mencapai titik memahami bentuk dasar dari niat sejati tertinggi, ia masih memiliki jalan yang sangat panjang. Sedangkan untuk mencapai kesempurnaan, itu mungkin akan menjadi pengejaran hidupnya. Sementara niat sejati tertinggi Ye Yuan jelas tidak terlalu jauh dari kesempurnaan. Bagi seorang seniman bela diri muda, ini hanyalah hal yang tak terbayangkan. Saudara muda Ye, Anda benar-benar mengejutkan saya. Bahkan untuk para jenius Tanah Suci, tidak ada banyak yang bisa memahami niat sejati tertinggi pada usia Anda juga. Jika Tanah Suci tahu bahwa Anda memahami pedang dao sejauh ini, mereka pasti akan memperlakukan Anda seperti harta karun, kata Jun Tianyu. Huhu, aku tidak suka ditunggu oleh orang lain juga tidak perlu diperhatikan oleh orang lain juga. Kakak Jun, tinggalkan masalah ini untuk sementara waktu. Mari kita bertukar catatan dengan benar pada suat dao beberapa hari ini. Semoga ini dapat membantu Anda, kata Ye Yuan. Jun Tianyu menganggup dan berkata, itu akan menjadi yang terbaik. Beberapa tahun ini, meskipun Jun Tianyu menunda beberapa waktu kultivasi karena urusan Liu Yiru, hal utamanya adalah ia jatuh ke dalam kemacetan. Tidak semua orang bisa seperti Ye Yuan, memahami maksud sebenarnya dengan mengagumi pemandangan mandi bunga. Dan pada titik ini, tidak ada yang bisa membantu Jun Tianyu mengatasi kemacetan. Tapi Ye Yuan berbeda. Pemahamannya tentang pedang dao sangat dalam dan sudah menyentuh arti sebenarnya dari grit dao. Dia memberi petunjuk kepada Jun Tianyu sering membiarkannya tiba-tiba merasa tercerahkan. Memiliki seorang ahli untuk memberikan petunjuk ketika pada botelek semacam ini akan menghasilkan efek dua kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Dan Ye Yuan juga tidak memiliki niat untuk menahan, berbicara tentang pemahamannya sendiri terhadap SWOT DAO untuk didengar Jun Tianyu. Ye Yuan merasa bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, kekuatan Jun Tianyu yang lebih kuat adalah, semakin terjamin keamanan mereka. Tentu saja, Ye Yuan juga tidak menganggur. Untuk perjalanan ini, Ye Yuan tidak bertugas mempekerjakan permata kekacauan untuk memperlambat aliran waktu. Dengan pavilion obat harum, Ye Yuan tidak kekurangan kristal esensi bumi untuk saat ini. Segala macam sumber daya menumpuk, ia menerobos kemacetannya dengan sangat cepat. Berkultivasi hampir selama enam bulan di pagoda Fast Heaven, Ye Yuan menembus dua batas kecil berturut-turut dan akhirnya menerobos ke alam tingkat Traversing Divine keempat, mencapai tahap Divine Traversing Realm. Tapi setelah mencapai tahap Divine Traversing Realm, konsumsi sumber daya Ye Yuan menjadi lebih menakutkan. Seratus ribu poin prestasi yang diperoleh dari He Suming di sana sebenarnya dikeluarkan sepenuhnya dalam enam bulan ini. Bagi He Suming, seratus ribu poin, itu sebenarnya tidak dianggap banyak. Tetapi bagi para seniman bela diri kota opulensi kuno, itu benar-benar seorang tokoh astronomi. Dan Ye Yuan sebenarnya hanya menembus dua bidang budidaya kecil setelah menggunakan menyelesaikan seratus ribu poin prestasi ini. Jika dia membiarkan seniman bela diri lain tahu, mereka pasti akan melepaskan semburan pelecehan bahwa dia hilang. Tapi Ye Yuan tidak punya pilihan juga. Setiap kali dia menerobos bidang kultivasi kecil sekarang, energi esensi yang diperlukan adalah beberapa kali seniman bela diri biasa. Pil obat yang dikeluarkan secara alami juga cukup besar. Untungnya, bisnis pavilion obat harum beberapa hari ini sangat bagus. Ye Yuan menghabiskan cepat, menghasilkan lebih cepat. Dari pembukaan pavilion obat harum untuk bisnis sampai sekarang, itu hanya 10 hari singkat. Dan dalam waktu 10 hari ini, Fragrant Medicine Pavilion telah menyelesaikan serangan balasan terhadap Heaven's Destiny Trading Company, hampir memonopoli bisnis obat pil dari semua seniman bela diri di bawah Boundless Realm. Tidak ada pilihan lain, pil obat tier 5 dari pavilion obat harum itu murah dan bagus. Hanya orang bodoh yang tidak mau datang dan membeli. Dan pendekatan pavilion obat harum memeras perusahaan perdagangan takdir surga cukup bagi mereka untuk tersedak. Penjualan diskon mereka awalnya hanya berencana untuk melakukan selama satu bulan. Tapi sekarang, mereka terpaksa melanjutkan diskon tanpa batas. Zuo Xin awalnya berpikir bahwa waktu satu bulan sudah cukup untuk menurunkan pavilion obat harum. Siapa yang tahu bahwa dia diperas sampai dia tidak punya mood untuk marah sekarang. Kecuali, bahkan jika Heaven's Destiny Trading Company menurunkan harga untuk menjual pil obat tier 5 sekarang, seniman bela diri kota kuno kekuasaan masih tidak membelinya. Ini mengurangi margin keuntungan perusahaan perdagangan takdir surga bahkan lebih. Tidak ada keuntungan dalam kualitas, tidak ada keuntungan dalam harga. Perusahaan perdagangan surga takdir jatuh ke dalam kesulitan besar sekaligus, keuntungan mereka menyusut dengan margin besar. Hanya dalam 10 hari, keuntungan Heaven's Destiny Trading Company langsung menyusut sebesar 40%. Situasi seperti ini sangat menyenangkan Qian R dan Li Hui Seng. Ditekan oleh Heaven's Destiny Trading Company selama bertahun-tahun, pertempuran omset ini terjadi dengan sangat indah. Meskipun mereka kehilangan laba 20% karena mereka menyinggung Ye Yuan, mereka masih memiliki perasaan ditinggikan saat dipenuhi. Yang bahkan lebih bahagia adalah Yu Ming. Perasaan duduk di rumah dan menghitung uang ini terlalu luar biasa. Ye Yuan memberi Yu Ming 5% saham. Meskipun hanya 5%, dia juga kaya dalam semalam. Perasaan menghitung uang sampai tangan seseorang mengalami kram benar-benar luar biasa. Yu Ming masih memiliki perasaan seperti sedang bermimpi sampai sekarang. Tetapi beberapa hari ini, dia juga belajar banyak hal mengikuti di belakang Li Hui Seng. Ye Yuan menyerahkan masalah penting kepadanya. Dia secara alami tidak berani asal-asalan. Yu Ming adalah orang yang pintar. Dia tahu bahwa semuanya hari ini semuanya diberikan oleh Ye Yuan. Investasi emosionalnya telah menerima pengembalian yang luar biasa. Tetapi untuk mempertahankan, dibutuhkan kerja yang lebih keras. Ye Yuan tidak memiliki penolong yang kompeten di Fragrant Medisin Pavilion, dan jika dia tidak berkinerja baik, secara alami akan ada orang yang datang dan menggantikannya. Sama seperti pusat perhatian pavilion obat harum sangat berkembang, Ying Tianya akhirnya mampir.